saya sering jadi itu Pak jadi itu paper atau jurnal Pak paper, bukan apa paper, judulnya laporan gitu, laporan ya, jenisnya itu laporan apa ya laporan lah, laporan laporan tugas ya, tugas-tugas sekalian gitu ya sama maaf belum absen Pak kalau tadi cuma naik, cuma absen doang enggak Pak, emang nanya beneran Pak, buat ngari di internet siapa namanya Raihan Akmal Pak kalau paper itu enggak ada pembukaan gitu-gitu ya Pak yang abstraknya Pak enggak usah pakai abstrak deh udah sesuai sama yang tadi aja ya Pak ya yang Bapak tulis ya nanti kalau bikin ya Pak, tesis baru bisa ada tesis deskripsi ya oke siap kasih Pak ya, karena kan nanti susah, nanti belum ngerti enggak terlalu sulit saya enggak mau ngasih itu dulu ya oke ya oke ya oke ya udah 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 kelihatan ininya sudah oke sekarang hari ini kan terakhir ini ya jadi jadi PPP atau KPBO itu kalian kalau saya lihat ini kalau kalian pelajarin tadi dari awal sampai akhir kuliah harusnya kalian sudah mampu gitu ya apa sih karena di tempat lain itu enggak ada yang belajar ini dari yang belajar ini berjual S2 juga jarang gitu di UI aja juga jarang untuk belajar kalian terbasu bagus nih kalian bisa belajar PPP gitu ya dan kalian juga bisa seharusnya mampu untuk bisa memahamin PPP sebenarnya gitu ya apa itu follow for money gitu ya apa itu politik funding itu istilah-istilah itu dan apa istilah-istilah itu sangat kalian padua sangat sudah menguasain itu nantinya gitu ya jadi ketika kalian sudah apa apa PPP itu sudah bisa terjun gitu apa masuknya jadi udah 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 mampu gitu ya apa namanya melihat gitu ya jadi sekarang ini adalah hal yang terakhir nih jadi PPP digunakan pada saat operasional nah ini jadi PPP ketika di operasional gimana sih gitu ya cukup bagus sih sebenarnya jadi di PPP di Indonesia ini operasionalnya udah sampai dimana gitu ya itu di luar sana juga banyak yang nggak berhasil gitu ya nah ini yang kita lihat nih apa sih yang terjadi dengan pada saat operasional dari PPP dan bisa pengembalian dan kalau bisa kalau kalian tahu tuh namanya user base itu kan namanya konsesi gitu ya pengembalian konsesi sampai di overhandnya itu sampai transisi nah itulah konsep yang terakhir ini karena minggu lalu kalian sudah belajar regulatorinya udah dapat gitu ya sekarang adalah pada saat operasionalnya bagaimana nah ini yang penting kalian lihat jadi ada sebelas ini ya ada sebelas outline apa namanya memang hari ini cukup padat gitu ya cukup padat mungkin waktunya apa namanya tolong diperhatikan gitu ya ambil catatannya walaupun nanti kalian saya sharing ininya ya tapi mungkin kalian harus juga mencatat gitu ya apa yang saya katakan karena kadang-kadang tidak ada tercatat di sini jadi tujuannya ini adalah memang harus ketahu pemantau ketidakpahutuhan dan kinerja yang buruk dan mitra swasta jadi ini karena PPP ini kan ada ada pemerintah dan ada swasta gitu ya jadi memang harus dilihat bagaimana perilaku dari swasta di dalam pemerintah maupun swasta gitu ya maupun dalam menjalankan mengoperasikannya PPP-nya itu sendiri nah perubahan juga nanti akan udah tahu harusnya kalian udah tahu perubahan kepemilikan bagaimana nah refinancing nah refinancing juga bisa perlu juga terjadi kenapa karena banyak sekali konsep-konsep PPP pada saat pelaksanaannya banyak yang rugi gitu ya banyak yang rugi sehingga di banyak rugi ini bagaimana melakukan refinancing jadinya nah refinancing jadi dibutuhkan gitu ya refinancing itu apa sih nanti dan juga pengawasan atas rencana pembaruan dan investasi pembaruan pengelolaan dana pembaruan dan strategi keluar dan juga serah terima ini pemahaman dari mata kuliah kita pengajaran kita hari ini nah ini kalian sudah harusnya udah tahu ini ya apa namanya proses dari PPP itu sendiri gitu ya dan ini cukup bagus kalian sudah menguasain ini ya kalau kalian lihat ini kalau kalian bisa menguasain ini udah cukup bagus kalian udah bisa keluar gitu ya mampu untuk bisa menjelaskan PPP sebenarnya di tempat lain dan kelas ini menurut saya yang ini ya role model yang intinya kalau ngomongnya PPP berhasil kalian ini yang jadi pertama ini untuk apa bisa menguasain PPP ya untuk level S1 gitu ya karena S2 aja juga jarang untuk belajar ini gitu ya nah S1 bagus sekali ini jadi kalian nanti karena sebenarnya kan gini saya mau ngasih tugasnya cukup berat tapi agak saya melihat kemampuannya agak apa memang bukan underestimate ya saya mungkin sibuk lah gitu ya saya mau membuat sebenarnya tugasnya sangat beragam tapi saya lihat apa namanya mudah-mudahan nanti semester depan tahun depan ya tahun depan yang adik-adiknya mungkin saya akan membuat suatu konsum yang bagus kalau sendainya tetap di sini ya supaya benar-benar itu apa dikuasain gitu ya bagaimana cara kerjanya bagaimana cara pelaksanaannya cara pendanaannya benar-benar apa tim jadi seperti saya kemarin itu beberapa kali saya coba teman-teman itu bikin kelompok gitu ya kelompok dan hasilnya memang bagus gitu ya cuman masih banyak yang apa ya mungkin ya mungkin karena masih baru gitu ya tapi masih masih banyak yang masih belum belum sangat mendalam gitu ya nah ini ini selainnya DS1 itu betul sekali kalian itu apa namanya secara teorinya itu harus dikuasain gitu ya sama ketika kalian belajar teori dasar gitu nah ini teori dasarnya yang saya kasih pelajarin kalian nah ini harus diingat halal ini harus diingat benar gitu ya siklus dari prosesnya PPP itu apa sih gitu ya ini identifikasi proyek ikan udah belajar proyek ikan udah belajar struktur tender dan kontrak ini terus tender udah delivery commissioning dan baru masuk ke apa namanya operational dan maintaining nah disinilah diakhir daripada apa namanya mata kuliah mata kuliah hari kita hari ini ya karena minggu depan sudah harus ujian sebentar ya nah pada saat apa tahap konstruksi dan kooperasi bagaimana sih gitu ya jadi kan ketika PPP itu sudah jalan kan pada saat disini tadi ya ini udah tender udah selesai apa namanya perksanaan gitu ya perksanaan pekerjaan gitu ya baru commissioning selesai kalau commissioning setelahnya itu kalau ada berbeda-beda ya ada yang namanya hak light fungsi gitu ya jadi sebelum dioperasionalkan itu apa infrastruktur jadi harus ada namanya light fungsi udah selesai light fungsi udah oke baru dia operasionalkan nah itu yang transisi antara tahap keoperasional ini harus dilakukan gitu ya dan itu harus memang sangat sangat-sangat ini ya sangat hati-hati gitu ya untuk pelaksanaannya sendiri kalau tidak nanti banyak pekerjaan-pekerjaan itu commissioningnya itu light fungsinya itu asal gitu ya akhirnya pada saat apa namanya itu pelaksanaannya itu terjadi ada kerusakan yang kalau ada kerusakan itu kan sangat-sangat ini sangat mengganggu gitu ya sangat mengganggu baik pada apa namanya pada saat operasional maupun masyarakat gitu contohnya gini contohnya kalian pun pernah kayak Cipularang ya ya kayak jalan Cipularang itu nah jalan Cipularang itu tiba-tiba apa namanya ada jalan amblas gitu ya sering-sering banget kan dulu jam amblas itu kan sangat sangat mengganggu gitu ya sangat mengganggu pada saat dulu itu gimana gitu kan itu jadi pertanyaan waktu itu jadi harusnya itu tidak terjadi jadi setelah itu operasional itu itu hal-hal yang begitu tidak perlu terjadi itu mengganggu sekali nah ini harus di verifikasi gitu ya hasilnya jadi hasilnya memang harus di verifikasi kondisinya itu bagaimana dan itu apa namanya kenapa karena secara teori hilangnya efisiensi bisa 30% selama 4 tahun operasional jadi memang kan karena gini karena ketika konstruksi gitu ya PPP kita PPP-nya itu mau bikin apa mau bikin spam jalan jembatan atau bandara atau pelabuhan gitu ya nah itu kan kalau sudah mulai berjalan waktu itu akan ada depresiasi depresiasi terhadap gedung nah itu bisa mengurangi nilainya 30% nah kalau ngomongnya itu tidak bagus pada saat di awal itu bisa lebih cepat gitu ya lebih cepat-cepat rusak semuanya maksudnya gitu ya nah cepat rusak kan mengganggu siapa yang mengganggu itu adalah terganggu itu nanti adalah para konsumen gitu ya nah disini pada saatnya apa pada saatnya operasional itu sudah harus ada manager fasilitas ya manager panggilanitas gunanya itu adalah untuk memastikan gitu ya trade-off antara biaya konstruksi dan biaya pengoperasian dan pemeliharaan jadi benar-benar harus dilihat ini biaya operasional pemeliharaannya ini yang nilai adalah manager fasilitasnya jadi setiap contohnya gini ya saya kasih apa gambar sedikit ya jadi ketika apa ini kan sudah konstruksi gitu ya konstruksi konstruksi nanti ini namanya commissioning uji layak uji layak namanya uji layak atau commissioning istilahnya nah habis ini selesai baru ini nanti dioperasikan operasikan operasionalnya ini harus ada seorang yang bertanggung jawab namanya adalah manager facility gitu ya nah facility-nya ini dia harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya operasional ya maupun biaya-biaya pemeliharaan jadi apa yang dilakukan setelah disini setelah disini dia nanti dibentuk ini nah kondisinya ini kan adalah di pihak tadi ini adalah ini nanti apa namanya itu ini harus disetujuin sama pemerintah gitu ya pemerintah nah yang ini nanti adalah porsinya si swasta gitu ya nah ini inilah di PPP-nya gitu ya public private partnership-nya atau KPBU-nya dan disini apa antara pemerintah dan swasta disini harus jelas ini udah dikerjakan sama kontraktor konstruksi udah selesai dikerjakan sama kontraktor gitu ya kontraktor ini udah selesai baru di jelayak diselesai nah jelayak ini si pemerintah setengkas nih ya jadi dia yang harus dia menghasilkan iya atau tidak baru nanti dioperasionalkan apabila iya ya ini ya tapi apabila tidak dia akan kembali ke sini jadi apa namanya akan diulangi lagi gitu ya nah inilah prosesnya gitu ya di dalam satu apa namanya mengoperasionalkan PPP-nya sendiri nah disini pemerintah memastikan gitu ya semua rencana proyeknya mencakup pekerjaan yang akan di dalam tadi semua jadi kita lihat disini apa kota satu jadi masalah transisi ini harus benar-benar dilihat apa sih yang dilihat rencana sumber daya pemerintahnya siapa rendapan contohnya yang pokoknya sumber daya pemerintah itu siapa yang memeriksa gitu ya dari kalau di Indonesia kan ada yang namanya badan pengaturnya gitu ya kalau jalan tol kan sudah ada badan pengatur jalan tol kalau apa perhubungan gitu ya bandara gitu ya semua perhubungan nah itu yang ditinjau gitu ya baru rencana untuk pindah ke akomodasi dia cek nih baru pembentukan meja bantuan meja bantuan adalah titik kontak bagi pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberi tahu mitra jadi arti bentuk nih baru bikin daftar rencian kontrak kontak contohnya di dalam perasaan masa apa namanya itu masa uji like itu masa transisi itu harus tahu siapa yang kontaknya ya kontak personnya baru ada kesepakatan baru finalisasi dokumen penjemen kontrak program sosialisasi pertemuan awal tentang kontrak penyelesaian tidak diselesaikan jadi istilahnya itu pada saat uji uji like itu harus ada PHO dulu gitu kan namanya professional over dulu baru ditujuin sama si pemerintah baru nanti dia operasional nah ini adalah nah makanya baru uji coba gitu ya kalau ada mengasih pembayaran disitulah dimasih uji coba pembayarannya kita kan sudah selesai kan kalau kalian pernah dengar ya ada namanya uji coba yang gratis gitu ya jalan tol gratis uji coba nih jadi tetep tapi gak bayar gratis dia cuma melihat sistemnya itu menjalan atau tidak semuanya nah itu lihat itu sistemnya baru itu dibikin oleh pihak investornya tadi ya itulah dilakukan disitu lalu yang kedua pemantauan kontrak selama tak operasi nah ini harus dilihat gitu ya bagaimana pemantauan kontraknya selama masa operasi jadi harus ada presiden tata kelola gitu ya tata kelolanya itu governance-nya supaya kontrak-kontrak yang akan dilakukan itu cek lagi kontrak PPP-nya ya kontrak PPP-nya itu adalah contohnya di dalam kontrak PPP-nya itu ada istilahnya perjanjian pengusahaan perjanjian pengusahaan itu antara pemerintah maupun siswasta gitu ya bagaimana apa-apa aja yang sudah dilakukan gitu ya baru pada pasi proyek operasi tindakan utama untuk pemantauan kontrak tak berubah apakah ada perubahan apa enggak selama masa pada masa apa namanya pada masa operasi bagaimana dia mengerjakannya nanti akan dicek itu sama badan pemerintah gitu ya sekali setiap jadi tiap bulan harus bikin laporan gitu ya bikin laporan kepada pemerintah bagaimana dia pelaksananya jadi harus dilakukan menjajar kontrak jadi menjajar kontrak itu pada pasi operasional itu apa-apa aja sih digunakan yaitu memaksimalkan peluang kinerja kontrak gitu ya baru memaksimalkan kinerja proyek mendukung pengembangan penkelanjutan baru pastikan delivery nilai terbaik gitu ya menyediakan manajemen risiko komersialnya efektif jadi harus dilihat juga nih manajemen risikonya contohnya katakanlah sudah operasional gitu ya jalan tol jalan tol dilihat itu apakah pendapatannya sesuai dengan dengan FS nya jadi kalau kalau memakannya risiko yang paling besar adalah kalau dia unsolicited gitu ya unsolicited gitu ya unsolicited itu kan studi kelayakannya sama pramakas pramakas saya kan swasta nah kalau dia memakannya tidak sesuai dengan apanya itu adalah risiko dari si investornya tapi kalau pemakamanya bahwa ini adalah solicited tapi berarti adalah FS nya dari pemerintah gitu ya nah itu nanti pemerintah akan katakanlah contohnya sekarang nih covid gitu ya jadi covid ini terjadi penurunan 20% nah ini pemerintah mau gak mau harus pada sama persenal itu harus meninjau gitu ya penurunan traffic selama masa covid ini sebesar 20% itu nah itu pemerintah harus melakukan kebijakan apa yang melakukan itu baru melakukan pendekatan yang bisa diaudit terus mendukung pengembangan hubungan kerja efektif mendorong komunikasi jadi komunikasi efektif ini adalah contohnya harus ada apa namanya itu contoh pada saat operasional gitu ya bagaimana dia operasionalnya bagaimana cara pendapatannya bagaimana hal-hal yang tentang apa pemiharaannya sudah bagus atau tidak karena ini kan masyarakat nanti pemerintah itu harus tetap menjaga baru melihat aktivitas menanggung perseratan yang berubah perannya bagaimana baru merasakan bahwa semua pekerjaan lainan sesuai dengan undang-undang jadi contohnya gini di dalam operasional itu mungkin si investor itu akan melakukan ada tambahan suatu pekerjaan nah itu harus diskusi dulu sama pemerintah gitu ya untuk bisa apa untuk dilakukan nah ini adalah apa namanya komunikasi yang harus dilakukan pada saat PPP tadi nah ada beberapa alasan gitu ya memang banyak juga masalah operasional ini yang tidak berhasil gitu ya pada masalah PPP pertama itu adalah pemerintah membayar layanan tidak diterima dan tidak dilakukan dengan memuaskan cara memuaskan jadi layanan yang dilakukan itu tidak memuaskan ya yaitu kurangnya keterlibatan pemerintah dan pemantauan delivery pihak swasta contohnya gini setika dilakukan gitu ya ternyata pemerintah tidak pernah adalah memantau tidak pernah memonitor gitu ya seandainya ada kerusakan segala macam dia ngetahkan terakhir ketika dia memuaskannya terjadi penurunan pendapatan gitu ya karena karena harus memperbaikin gitu ya dan dia dan dia tidak lulus mempunyai tidak lulus SPM namanya istilahnya standar pelayanan minimumnya itu dan itu bisa mengakibatkan kenapa? karena pemerintah tidak terlibat dalam pemantauan bisa terjadi gitu ya bisa banyak terjadi itu dipakses memiliki peran yang besar nah kedua proyek tidak berjalan seperti yang diharapkan jadi proyek ini apa yang di apa diharapkan oleh pemerintah contohnya dulu tuh ada banyak proyek PPP yang mangkrak gitu ya istilah mangkrak itu tidak dikerjakan gitu ya dan itu tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan apa namanya yang diinginkan nah ini bisa terjadi gitu banyak di dalam kasus itu bisa terjadi jadi banyak kasus proyek sektor di mana pembayaran pengguna sangat penting untuk menunjukkan manfaat proyeknya apa namanya itu masanya itu sudah sesuai jadi contohnya adalah jaminan pendapatan minimum nah ini tidak diharapkan contohnya pendapatan minimum ini ternyata di saya belum di studi kelayakan itu katanya 100 ternyata yang setelah pelaksananya itu tidak sampai 100 dia cuma dapat 75 25 itu bagaimana itu value for money-nya nantinya kan nah itulah fungsinya si pemerintah nanti melakukan itu itu perubahan saldo risiko dinegosikan dalam kontrak nah ini kadang-kadang pemerintah melalui keterlibatan yang tidak tepat dalam berbagai tahap di siklus hidup PPP tanpa membalikan transfer risiko biasanya hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pejabat publik nah ini perubahan asal risiko ini nah ini bisa terjadi misalnya autoritas pengadaan menerapkan modifikasi kecilnya sendiri jadi pada saat siapa antara swasta sama pemerintah hal ini tidak sesuai gitu ya contohnya perhitungannya si pemerintah itu sudah benar gitu ya pendapatannya tapi penelusuhan swasta itu tidak benar nah ini kadang-kadang ada pengetahuan dari pejabat publik juga gitu ya kurang pengetahuannya tapi dia bersekeras nah ini bisa terjadi yang lainnya adalah pengunduh tidak dapat meramalkan kegagalan kontrak teroperasional jadi tidak dapat meramalkan kegagalan ada kontrak terOM gitu ya atau menerapkan tindakan darurat dia tidak tahu tidak bisa meramalkannya sehingga pada saat pelaksanaan banyak terjadi kekacauan akhirnya bisa gagal itu PPB-nya juga perusahaan dalam hubungan dengan kontraktor OM juga bisa juga gini seperti dalam hubungan apapun koloperasi adalah amalan mendasar dari PPP jadi kan gini kontraktor OM ini karena contohnya kita itu adalah kalau di PPP kan kalau di PPP itu kan ini pemerintah ya ini pemerintah ini swasta gitu ya swasta nah saat pelaksanaan ini pelaksanaan sudah selesai ya nanti si swasta investor swasta ini investor swasta ini akan melakukan kontrak kepada kontrak OM nih pada saat operasional ya namanya kontrak OM jadi bisa jadi dia sendiri yang ngerjain ini ya katakanlah PTA nih PTA nih adalah investornya ya SPP-nya ya SPP-nya dan ini bisa jadi dia sendiri boleh atau dibikin ke pihak lain bisa juga gitu ya jadi ada bisa terjadi ini bisa dilakukan dirinya sendiri bisa juga dilakukan ke pihak lain gitu ya pihak lain itu kontraktor kontraktor OM yang dilakukan ini contohnya nah ini yang berbahaya gitu ya katakan lagi nih ketika dia contohnya dulu itu ada jalan tol yang mau kemana itu merah gitu ya jadi jalan tol merah itu ternyata berat yang lewat itu adalah angkutan berat gitu ya jadi cepat rusak gitu ya cepat rusak dan itu harus ditanggung sama si si Siano si SPP-nya gitu ya dan itu karena cepat rusak akhirnya pelaksananya dia rugi nah ini dari ini bisa terjadi gitu ya juga kerusakan hubungan dengan kontraktor OM nah ini kontraktor OM-nya ini bisa jadi SPP atau pelaksana-pelaksana yang dibayar untuk OM-nya sendiri jadi hubungannya tidak baik jadi saya enggak kontraktor OM-nya tidak melaksanakan pekerjanya dengan baik contoh tadi ya kalau kontraktor OM-nya proyek dibatalkan selama pasir ini ada contoh gitu ya beberapa contoh proyek dibatalkan selama pasir operasi jadi ada persa proyek London Underground PPP di Inggris jadi dibatalkan kenapa? itu kenapa? yaitu ada tanggung jawab pembelian infrastruktur dan rehabilitasi sistem London Underground diberikan kepada seksor swasta baru menerima hebah tahunan dari pemerintah nah pengaturan PPP dalam jangka 20 tahun itu konsesi gitu ya dimulai tahun 2004 namun pada awal tahun 2010 penguasaan infrastruktur dikembalikan kepada pemerintah jadi selama tahun 2004 dia harus selesai tahun 2024 kan tapi tahun 2010 itu dikembalikan pemerintah berarti dia kan enggak bisa menyelesaikannya dikembalikan karena dia enggak mampu membiayai semuanya penelitian ini menyoroti dalam masa pembatalan proyek karena masalah pengelolaan konsorsium kurangnya kontrol pemerintah kurangnya kontrol kurangnya transfer risiko yang sesuai ini itu terjadi yang kedua Victoria Trans dan Trans di Australia yaitu di kota Victoria ya pemerintah memberikan serangkaian warah labah ya warah labah itu adalah apa Frances ya untuk tram dan kereta Victoria kepada sektor persatu untuk mengoperasikan pengelolaan dimana risiko permintaan terutama ditanggung oleh pemerintah swasta permintaan ternyata lebih rendah dari yang diharapkan nah ini bisa terjadi jadi salah hitung gitu ya salah hitung si pemerintahnya ternyata setelah dilaksanakan investor swastanya itu nggak mampu untuk membiayai biaya pengelolaan pemerintah pada saat untuk membuat contoh kita tulisnya tram lah gitu ya MRT gitu ya nah MRT dikasih ke swasta gitu ya contohnya tapi pada saat pelaksanaan ternyata si swastanya nggak mampu karena sangat besar ya BOM-nya itu itu bisa terjadi nah ini akibatkan apa adanya apa namanya pemantul risiko pemerintah tidak dapat mengidentifikasi kinerja keuangan yang buruk jadi pemerintah ketika pada saat dia melakukan itu tidak melihat apa kinerja keuangannya bagaimana gitu ya ternyata buruk dia nggak mampu untuk mengembalikannya nah itu bisa terjadi sehingga pembatalan kontrak gitu ya nah ada juga terjadi di Filipina gitu ya namanya itu water service for metro Manila jadi setiap pasukan Armanila diperkutasiasi tahun 1995 dan mainland water service memenangkan 25 tahun konses 25 tahun untuk mengoperasikan layanan untuk wilayah barat sedangkan permukaan air untuk wilayah timur namun akibat krisis ekonomi utang kumulatif dalam proses pemiluannya yang bungkak dengan 60% nah ini akibat utang nih jadi ya jadi yang harus menaikkan tarif belakangnya pemerintah meniklasi pemerintah kenaikan tarif nah ini kan harusnya karena dia ada rugi tarifnya nggak bisa naik gitu ya akhirnya investornya nggak bisa berjalankan gitu ya nah itu juga terjadi Tanjania namanya di DLS Salam Water Distribution Project terdawasa nah itu proyek diberikan di City Water untuk penagihan pengumpulan dan pendapatan jadi disibituk satu PT untuk penagihan dan pendapatan pelanggan hanya itu kerjanya namun kontrak itu dihentikan selama 2 tahun operasi dan sampai sampai atribrasi sampai dikepengadilan gitu ya jadi temukan tidak konsisten jadi City Water ditemukan sangat tidak konsisten dalam operasinya jadi konsisten proyek sebuah menderita karena tidak akan mitigasi risiko yang lemah pemantuan kontrak yang terefisien dan prosedur penawaran yang tidak tepat jadi sangat banyak yang lemahnya disini jadi dia melakukan mungkin mitigasi risikonya yang nggak tepat gitu ya ini bisa terjadi ini bisa terjadi proyek PPP batal gitu ya jadi bukan berarti PPP itu selalu ada yang berhasil banyak juga yang batal gitu ya digagal gitu ya contoh dulu sangat banyak di Indonesia ada berapa gitu ya gagal gitu ya sehingga diambil alih sama pemerintah gitu ya contoh kalau kalian tahu itu ada namanya jalan tol seksor S gitu ya kalau TB Sima Tupang pernah lewat itu nggak jalan tol TB Sima Tupang nah itu kan mau nggak mau diambil alih sama pemerintah karena apa namanya itu tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat itu kan nah itu bisa terjadi dan akhirnya diambil pemerintah semuanya ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan cukup jelas ini jelas nggak suara saya ini jelas Pak jelas Pak oke ya kalau ada pertanyaan langsung ya baik Pak nah tadi kita baru masuk ke proses manajemen dan administrasi kontraknya bagaimana sih PPP di pada masa operasional gitu ya jadi pada pas saya operasi tiga terutamanya yang disalah dalam kontrak PPP apa yaitu pertama memantau dan mengelola penyampaian dan kinerja gitu ya proyek terhadap keluaran pelayanan baru memantau dan mengelola perubahan mengelola perselisihan mengelola proses ratrima di akhir kontrak gitu ya nah ini arti di di bagus mengelola proses ratrima dari akhir kontrak itu penting sekali gitu ya baru selama tahap operasi perubahan dalam tingkat dan sifat peterlembatan memang kepentingan akan terlihat jelas di sisi mitra kusahasta peran perusahaan konstruksi akan berkeser marjimen konstruksi jadi sini nanti siapa pada saat pelaksanaan itu operasional itu dia hanya mengendalikan biaya gitu ya mengendalikan biaya pembiharaan dan melakukan mitigasi risiko jadi mitigasi risiko ini apa-apa aja sih jadi contohnya adalah yang sering di apa pada saat operasional itu kan hanya pendapatan atau pada saat umpamanya bebannya besar gitu ya contohnya di jalan gitu ya ternyata yang lewat itu bebannya besar gitu ya bebannya drog gitu ya nah ini merusak cepat merusak jalan dan itu akan merusak nah ini bebannya itu kepada siapa nah itu adalah mitigasi risiko terus secara segeluruhan tinggal keterlibatan mereka akan menurun bisa terjadi dan juga peran operatur akan meningkat saat aset ditugaskan kelayanan juga menurutkan bahwa manajemen kerja nah ini dibutuhkan disini pada saat kontrak ini pada pasir opas harus ada kinerjanya bagaimana sih nanti akan dipantau terus itu setiap setiap saat sama pemerintah gitu ya dan harus beri laporannya kepada pemerintah ya ini penting supaya pada saat berlangsungnya berlangsungnya apa proyek itu operasional itu sampai di mana gitu ya apakah ada kerusakan apakah ada penambahan atau apa-apa harus dilaporkan kepada pemerintah gitu ya baru memontau dan mengelola delivery proyek dan keluaran layarannya nah ini harus dilihat nih harus dipantau gitu ya apa-apa aja itu harus melakukan namanya prosedur pemantauan jadi harus ada SOP-nya jadi pemerintah maupun swasta harus sama-sama memantau gitu ya pelaksanaan dari operasionalnya gitu ya apa-apa aja ini kalau kerusakannya swasta harus dilakukan penggantian karena pemerintah kalau ada masalah harus di apa atau ada kebijakan-kebijakan baru contohnya kemarin itu ya ada kebijakan baru tentang apa namanya itu penggunaan dari apa cara manual dengan elektronik gitu ya nah ini ada satu hal yang penting gitu ya dulu kan banyak ada manual gitu banyak sekali ada harus ada pengumpul tol kan sekarang sudah pakai elektrik gitu ya elektronik gitu jadi lebih menghemat dan itu harus ada kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah juga pemantauan diterapkan harus baik dan tipe gurus langsung menghasilkan value permanennya nah ini harus dilihat nih value permanennya sudah masuk apa enggak gitu ya atau dia terlalu bugi gitu nah ini harus dicek juga value permanennya dalam kontras dibayar pemerintah sanksi finansial karena kinerja layanan yang buruk nah ini bisa terjadi omong-omongnya kalau layanan kinerjanya buruk harus ada sanksinya dilakukan gitu ya contohnya omong-omongnya akan ada standar namanya standar pelayanan minimum apabila tidak dilewati dia tidak akan pernah tarif kenaikan tarif tidak ada salah satu sanksinya yang diperlukan oleh pemerintah atau diundur sampai dia harus bisa standar minimalnya disesuaikan dengan sesuai dengan standarnya nah poinnya itu apa itu setelah poin ketidakpatutan patuhan atau kinerja mencapai tinggal ketentukan tapi tidak kembali ke peningkatan pengawasan contohnya omong-omongnya si investornya tidak tahan selalu rusak terus banyak komplain dari masyarakat gitu ya dan itu akan menjadi poin tersendiri gitu ya sehingga nanti pemerintah akan melakukan peningkatan pengawasan juga terus pengadilan ratus biaya mitra swasta juga penangguhan pekerjaan atau pemberian kontrak ini contohnya gini ketika dia pada saat pelaksanaan gitu ya pada saat operasional si SPP-nya itu pada saat pelaksanaan itu terjadi sering sering sekali ada penangguhan kontrak contohnya pekerjaan bahwanya asfal gitu ya pekerjaan asfal itu sering terjadi tidak tepat waktu gitu ya sehingga mengganggu pengguna lain gitu ya pengguna jalan gini ya kalau asfal tidak ada terus sekali-sekali asfal terus sekali-sekali tutup akhirnya mungkin macet segala macam akhirnya penggunanya masyarakat itu jadi terganggu nah ini arti pantau semua banyak metode lain yang akan dilakukan peneliti dari pemerintah gitu ya atau pengurangan atau pengurangan apa gitu ya kalau sebenarnya melakukan kerjurangan atau melakukan apa tidak sesuai nanti tim dari pemerintah akan melakukan teguran kepada pihak swasta baru pengelolaan perubahan yang diizinkan yaitu kerangka kerja BPP yang dikembangkan yang baik memberikan fleksibilitas nah menurut foster infrastructure dinyatakan bahwa kebutuhan akan fleksibilitas untuk kebutuhan BPP akan muncul salah satunya yaitu kebutuhan kemenerakan inisiatif kebijakan baru tadi ya contohnya tadi ada kebijakan baru tentang penggunaan tarif atau ada kebijakan baru mengenai apa namanya itu pelaksanaan apa cara manual ke elektronik ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah atau keadaan kebutuhan khusus perubahan pemerintah contohnya pada saat ini pemerintah harus melakukan contoh-contoh gini ya apa namanya itu kontraflow contoh nah ini perubahan khusus karena ada macet ada lakukan pemerintah melakukan kontraflow di jalan tol supaya tidak terjadi macet ini bisa terjadi ini adalah harus dilakukan sama pemerintah nah rangka kerja BPP juga menyediakan fitur utum umum yaitu apa pemerintah berhak meminta variasi pada kerjaan dan lain-lain yang disediakan terus juga kontrak tersebut mencakup batasan pada ukuran atau sifat variasi yang dapat diminta kontrak tersebut juga mencakup proses untuk mitra swasta nah proses variasi mencakup mekanisme di mana pemerintah dapat menentukan apakah biaya variasi mewakili value permani atau tidak baru kontrak menentukan bagaimana biaya dan penghematan yang timbul itu harus dilihat dari kontrak itu dari kontrak BPP tadi itu ada enggak biaya-biaya yang hemat yang ditimpulkan gitu ya dalam beberapa rangka kerja proses yang disediakan disediakan oleh variasi kecil baru beberapa rangka kerja BPP mempertimbangkan para pihak yang menyetujui persediaan pada kontrak BPP juga membuat klausel lain gitu ya kalau terjadi apa perubahan undang-undang nah ini atau penghentihan si pihak pemerintah ini bisa terjadi ada jadi bisa terjadi ada perubahan-perubahan di dalam satu kontrak sendiri kontrak BPP itu sudah dilakukan gitu ya bisa jadi ada perubahan-perubahan contohnya mungkin penambahan puas atau penambahan tambahan lagi itu bisa dilakukan penambahan kontrak sendiri juga ada variasi klausel kalau di dalam undang-undangnya itu ada klausel untuk penambahan penambahan ruas itu bisa ditambahkan di situ nah proses perubahan dalam kontrak BPP tidak boleh dianggap sebagai cara mengelak dari proses juga akursa ada fleksibilitas yang ditingkatkan khususnya diarahkan untuk mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan pengguna juga ada peningkatan fleksibilitas ini pasti akan datang dengan biaya produktivitas yang lebih rendah jika pemerintah mencari terlalu banyak fleksibilitas dalam kontrak risiko perubahan mungkin tidak dapat terima oleh penawar nah ini kalau terlalu banyak juga apa namanya itu pemerintah melakukan apa kelonggaran gitu ya kelonggaran akhirnya karena kan kontraktor karena swasta itu kan terkait dengan ada banyak-banyak pihak lain gitu ya dari pihak bank dari pihak mana dari pihak stakeholders lainnya itu soalnya itu kalau sering terjadi perubahan dari pemerintah itu akan membingungkan dari pihak swasta itu harus jangan terlalu fleksibel banget itu namanya pemerintah jadi harus punya pemerintah membutuhkan tingkat presiden yang sangat tinggi untuk mengubah proyek jika pemerintah membutuhkan tingkat presiden yang sangat tinggi maka menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak cocok untuk menjadi PPP nah ini jadi kalau terlalu tinggi dia tidak cocok jadi PPP karena PPP itu harus ada tingkat apa namanya itu tingkat yang tingkat kepastian yang bagus supaya karena pihak swasta itu kan banyak kepentingan banyak harus menjaga apa terhadap pendanaannya sendiri penggembalian pendanaannya kalau utang dia punya segala macam itu tingkat kepastiannya ada jadi kalau pemerintah sering terjadi ada kelonggaran atau sering terjadi ada perubahan nah ini akan menggunakan sebaiknya pemerintah tidak menggunakan sebagai PPP gitu ya ya kalian ngerti sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan di sini belum Pak sepertinya tidak Pak tidak mengerti kah atau ada yang baru datang ada yang baru datang tidak tadi saya Pak siapa itu Paradia 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 oke siapa lagi Ari Ensa Dada Mama Irfan Lajatul oke jadi ngerti ya bahwa PPP itu tidak selamanya mulus gitu ya banyak juga kendala-kendalanya gitu ya banyak kendala-kendalanya yang harus dilakukan gitu ya terhadap proyek PPP sendiri nah bagaimana mengelola perubahan yang tidak disediakan dalam kotor PPP bisa terjadi jadi ya jadi kalau mau-mauinya ada perubahan-perubahan yang tidak termasuk dalam kotor PPP itu apa bagaimana itu bagaimana cara melakukannya jadi dalam hal terjadi perubahan itu maka untuk mengatasi ini apa yang dilakukan satu adalah mendorong mitra swasta untuk mengelola risikonya jadi mau-mau gitu ya nggak mau nanti dihalikan risikonya kepada swasta gitu ya mencegah kinerja yang buruk oleh mitra swasta dari membahayakan kelasukan hidup kontrak PPP jadi kalau juga mencegah kalau ngomongnya mitra swastanya kinerjanya buruk gitu ya tidak bisa sesuai terus di menjelek sering mendapatkan rapat merah sering mendapatkan teguran dari masyarakat gitu ya nah dia cukup karena PPP ini kan infrastruktur gitu ya banyakan dan itu nggak mau terkait dengan masyarakat masyarakat sering apa namanya itu melakukan komplain jadi bisa melakukan ini jadi harus tetap mencegah itu gitu ya jangan sempat sering banget terjadi berarti harus ada supaya apa namanya fitur swastanya juga jangan terlalu sering jadi harus dicek apa ya kinerjanya jangan sampai buruk gitu ya nah melakukan negosiasi ulang gitu ya nah meskipun negosiasi ulang kontrak individual perubahan yang tidak diizinkan dalam kontrak PPP mungkin merupakan fitur umum PPP di beberapa negara segitu kata harus diakui dan dimitigasi jadi bisa terjadi negosiasi ulang gitu ya tapi ini hal yang ini jarang terjadi ya tidak dibolehkan tapi mungkin ada negara-negara lain yang mungkin menggunakannya jadi kontrak PPP dapat dirancang untuk meminimalkan rekonisiasi ulang besar-besaran di tahap selanjutnya jadi harus ada benar-benar kontrak PPP itu harus benar-benar dirancang dengan baik gitu ya supaya meminimalkan negosiasi ulang tadi nah negosiasi ulang kontrak membutuhkan analisis yang cermat ini harus benar-benar dilakukan jangan sempat terjadi ada negosiasi dan menguntungkan berapa pihak contoh pernah dulu terjadi negosiasi ulang tentang revenue sharing itu juga harus dicek dengan benar gitu ya nah negosiasi ini umumnya tidak diinginkan karena alasan alasannya apa yaitu penawaran kompetitif mungkin terdistorsi dan pemegang yang paling mungkin bukanlah yang paling efisien tapi yang paling ahli dalam negosiasi ulang nah ini harus dihati-hati jadi dia bukan sebagai pekerja tapi cuma jago sebagai negosiasi ulang aja gitu ya habis itu diminta negosiasi ulang negosiasi ulang nah ini harus dihati-hati juga jadi karena negosiasi ulang dilakukan secara bilateral IPI positif berarti karena persaingan hilang dan juga negosiasi ulang seringkali mengurangi manfaat ekonomi secara keseluruhan dari kontrak BPP dan mungkin berdampak negatif nah ini akan terjadi gitu negosiasi ulang negatif gitu ya negatifnya maksudnya adalah karena terjadi negatif apa kepercayaan masyarakat kepada apa namanya karena kan di publik situ mau gak mau kan di publik ke koran segala macam dan sering terjadi ada negosiasi dan itu akan menjadi kinerjanya buruk nih bahwa pemerintah maupun swasta gitu ya dalam hal ini kalau terjadi negosiasi ada apa ini bisa mempengaruhi kinerjanya juga pencarian rente di beberapa pihak pemerintah yaitu pemerintah berupaya untuk menegosiasi kembali kontrak untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik risiko reputasi yang lebih baik lebih luas harus muncul untuk seluruh program BPP terbuka kasus perubahan yang tidak dipertimbangkan dengan kontrak BPP ditangani dengan menyetujui bahwa mitra swasta dapat melakukan pekerjaan tersebut kayak gini kinerjanya pemerintah persenangan ekstra sebaiknya dilaksanakan jika biaya perubahan melebihi jumlah tertentu misalnya persenitas tertentu dari kontrak BPP persetujuan dari pihak yang mengatur atau pemerintah mungkin diperlukan ini bisa terjadi jadi ketika ada perubahan-perubahan ini harus dilakukan persetujuan publik persetujuan dari pihak-pihak tertentu karena contohnya perubahan ini bisa jadi ke anggota DPR bisa juga terjadi begitu dia strategis nasional wah ini sangat berubah bisa sampai ke DPR boleh terjadi atau tidak salah tapi bisa juga kepada bagian luarga tertentu yang sangat bersifat politis bisa juga terjadi nah ini harus hati-hati perubahan-perubahan ini nah ada juga penyelesaian sengketa bisa juga terjadi penyelesaian sengketa jadi kontra PPP bisa menentangkan proses penyelesaian sengketa untuk mengurangi risiko jadi banyak juga nanti dalam kontra PPP ini ada sengketa ini harus dilakukan penyelesaian sengketa mencakup mediasi dan bisa kalau terjadi sengketa sampai tingkat tertinggi ini bisa terjadi nah sebelum itu mediasi dan operasi proses penyelesaian penyelesaian seringkali menentukan sistem berjilang dari identifikasi masalah dan menyediakan melalui negosiasi nah contohnya gini apa sengketa itu berarti kan tidak sesuai gitu ya tapi pihak swastanya ngotot nih tetap dia melakukan penyelesaian sengketa bisa melakukan sampai tingkat aspirasi bisa terjadi ini harus diselesaikan baru bisa bagaimana itu keluar dan serahkan kembali aset ke pemerintah gitu ya kontrak PPP pada umumnya menetapkan kondisi stabil fasilitas yang diperlukan jadi kontrak PPP juga biasanya mengatur waktu masa kontrak dengan amortisasi kondisi fasilitas yang berikutnya dia tergantung pada prosedur pemerintahan nah mitra swasta biasanya diharuskan untuk mengembangkan penggantian modal nah ini mungkin gak mau gitu ya jadi kalau dikembalikan jadi penggantian modal terhadap pengeluaran aset jadi harus ada punishment-nya juga gitu ya gak setelah mata tiba-tiba swasta langsung mengembalikan kembali aset jadi pada saat pada saat dilakukan pengembalian aset kepada pemerintah itu harus transisinya itu juga harus benar gitu ya sudah selesai apa masa konsesinya itu sendiri ada pertanyaan nah selanjutnya kita mengelola kalau dia mengelola under performance dan non-compliance mitra swasta bagaimana mengelola bisa terjadi gitu ya yaitu pada konstruksi pada saat masa operasi mekanisme langsung untuk mengenangani ketidakpatuhan dan kepelanggaran kontrak juga sistem dan instrumen untuk mengelola kinerja yang kurang bisa juga terus pelanggaran kontrak adalah gagal-gagalan untuk mematuhi ketentuan kontrak nah perbedaan ini bisa berguna itu karena apa? karena konstruksi financial dikenakan oleh kontrak atas gagalan kinerja kontrak ini apa gitu ya karena paling sering akan mengelola penalti langsung jumlah perusahaan likuiditas gitu ya atau liquidity damage bisa terjadi jadi kalau maksudnya si swasta tidak sesuai performanya sangat jelek nah ini bisa melakukan bagaimana si pemerintah melakukan ini jadi ada lakukan masa hukuman finansial gitu ya yaitu presidisi lain melakukan konsekensi finansial di area tertutup dari non-kinerja dan ketidakpatuhan yaitu pelanggaran kontrak sederhananya semakin buruk kinerja semakin besar hukuman finansial dan semakin lama non-kinerja berlangsung semakin besar hukuman contohnya gini ketika dia sudah selesai operasional gitu ya jadi hukuman finansial itu kalau dia omong-omongnya perusahaan itu udah ke publik akhirnya dia perusahaan itu bisa jadi apa ya tinggalkan orang gitu ya harga sahamnya sangat jatuh gitu bisa terjadi gitu hukuman finansial bisa terjadi gitu atau apa namanya itu banyak kenderaan tidak bisa lewat lagi di situ di stop jadi pendapatannya makin hari makin kecil gitu karena kepercayaan publik kepada investor itu berkurang itu bisa terjadi karena di jalannya itu sering terjadi apa rusak sering terjadi perampokan sering terjadi apa segala macam bisa terjadi nah ini bisa mengakibatkan under performance gitu ya nah selain sanksi finansial peningkatannya harus ada mengontrol mengantuk non-kinerja kebetulan belum melacak pelanggaran itu bisa terjadi ada pelanggaran-pelanggarannya dibentuk suatu mekanisme gitu ya bagaimana kalau dia terjadi pelanggaran-pelanggaran contohnya pelanggaran-pelanggaran kalau pomoya infrastruktur yang sudah dibangun itu dia menekat tarif sendiri contohnya gitu ya menekat tarif sendiri tanpa sepengetahuan dari pemerintah itu sudah sangat 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 berpengaruh gitu ya nah metodologinya bagaimana gitu ya apa yang lakukan pementau kinerjanya yaitu tingkat kinerja diperlukan untuk mencapai spesifikasi keluaran cara yang digunakan oleh membaga untuk memantau kinerja pihak swasta yaitu untuk pemantauan harus lakukan sampai tiga tingkat seperti pemantauan diri yang sistematis oleh pemerintah swasta melalui sistem manajemen mutu bisa digunakan dengan sistem manajemen mutu disini ya jadi pemerintah bisa menerapkan atau melakukan kebijakan untuk setiap investor dalam PPP itu harus melakukan sistem manajemen mutu lebih mudah jadinya kan pokoknya sistem manajemen mutu apa yang dilakukan di setiap swasta ini sendiri baru kesukurasi barat mitra swasta dari kegagalan untuk menuri tingkat disadarkan nah konsekuensinya kalau dia tidak itu apa tidak dinaikkan tarif tidak ada trafficnya tidak dinaikkan pendapatannya terjadi di situ sejauh mitra swasta untuk menurut tingkat kinerja yang disarankan maka pak rezeki penelati dan mekanisme pembayaran harus di memberikan keringanan nah sistemnya apa untuk dalam melakukan ini ada tugas-tugasnya yaitu adalah memeriksa apakah semua kondisi kinerja dan kelas dan kontrol dikenal juti mengembangkan mekanisme efektif untuk mendapatkan penbalik dari pengguna baru meninjau laporan pemantau PPP 3 baru memberikan keringan apa untuk memastikan barang dan jasa menjaga dokumentasi komprehensif tentang pemantauan kinerja nah ini arti ada metodologinya dilakukan supaya setiap investor itu jalan gitu ya sekarang itu sudah ada paket BIM namanya building information modeling untuk bisa memantau kinerja setiap apa namanya itu investor gitu ya ini yang ada gunanya gunanya dilakukan pada saat pemantauan PPP ini juga kontrak PPP harus menentukan tanggal pencapaian terus juga melakukan apa proyek TI kita tahu bahwa masalah tidak dapat dihindari ya juga pendekatan yang tidak terlalu kaku dan membahayakan apa kelanjutan pencapaian layanan kepada pengguna jadi apa namanya karena ini terkait kepada infrastruktur kepada pengguna gitu ya pengguna katakanlah bikin bandara di PPP ada swastanya tapi bandaranya itu banyak sekali ada bolong bocor segala macam sehingga pengguna tidak nyaman di situ ya situasinya juga tidak bagus segala macam lagi dan ini bisa dipantau dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan pemantauan bagaimana infrastrukturnya dikerjakan harus melakukan namanya sistem gitu ya sistem quality managementnya manajemen kualitasnya manajemen mutu gitu ya nah prosedurnya apa penjaman mutu dan penjaman mutu harus dilakukan gitu ya jadi quality assurance quality control dan quality assurance yang menjaman mutu gitu ya itu gunanya apa itu untuk mendorong inovasi dan mengoptimalkan transfer resiko kontrap PPP harus menengkapkan menetapkan tingkat kinerja yang diperlukan melalui spesifikasi keluaran dan bukan masukan yang diperlukan itu cara pemberian layanan tingkat kinerja yang sesuai perlu dikerjakan dengan hati-hati nah ini harus jelas gitu ya pemerintah harus juga hati-hati kepada melakukan itu sendiri jadi tingkat kinerja yang dinigusasi akan membutuhkan elemen kunci keserantaran harus ditetapkan dalam request for proposal dan metodologi lengkap harus ditetapkan dalam penawaran metodologi biasanya untuk mencakup akan mencakup elemen penting dari suami monitor oleh mitra sasta jadi ini dilakukan gitu ya supaya otomatis gitu ya bisa dilakukan sekarang pemerintah juga sudah banyak melakukan secara otomatis kementauan bagaimana dia harus melakukan setiap setiap bulan nah ini bisa melakukan secara sistem jadi sistem itu bisa dilakukan secara apa nama itu secara meluruh setiap mempunyai impastasi-impastasi lain itu dipantau pemerintah bagaimana bagusnya pemantauan tambahan oleh pemerintah juga dapat lakukan tergantung pada siwa proyek juga laporan berkala yang diberikan oleh mitra kerja mitra sasta merupakan kunci penolahan kontrak PPP nah perbedaan harus dibuat antara mekanisme pemantauan jelas gitu ya perbedaannya terus mitra sasta harus memiliki tanggung jawab utama yang pertama gitu ya dan kotor PPP harus secara jelas menjelaskan bagaimana mereka akan melakukan pemantauan mandiri nah kinerja objektif ya kinerja itu harus dicinju secara objektif misalnya kalau ada secara kualitif mungkin sulit untuk menerangkan hukuman maka harus lakukan pengguna lain seperti bantuan staff dan kualitas ketering dan juga kita lihat contohnya di dalam bab 2 ya ini contohnya gini caranya udah lakukan ukuran layanan gitu ya dia melakukan initial certification survey nah ini survey melakukan sampai kepuasan pelanggan itu bagaimana sih gitu ya kita cek nah sulit itu mendasarkan komposisi finansial pada survei kepuasan pembuna akhir karena survei didasarkan pada persisi individu dan bukan pada pakti yang ujuti dan terluku karena itu hasil survei sempur dapat bervariasi namun sering waktu survei ini berguna untuk mantap kinerja jadi bisa melakukan jadi survei ini bisa menggunakan kinerjanya jadi digunakan di survei hasilnya apa sih setiap ini yang pertama harus disusun dengan hati-hati untuk dapat tanggapan yang berarti gitu ya kita selesai dapat diwajibkan berdasarkan kontrak PPP atau melakukan misteri soper pendekatan serupa dapat diadopsi dengan survei pembeli misterius yang menggunakan individu yang mengguni syarat menguji aspek layanan nah ini contohnya gini bisa cek misteri soper itu adalah orang tidak tahu tapi orang-orang lain yang melihat mengecek bagaimana layanannya ini bagus atau tidak itu bisa dicek jadi orang lain jadi kalau mempunyai end user tadi itu kan langsung dibikin questionnaire jadi soper ini ada orang ahli atau siapapun yang tiba-tiba tamu itu menyamar masuk dalam satu melihat bagaimana layanannya selamanya apakah dia bagus atau tidak itu bisa dilihat atau dengan sampling kalau itu akan dilakukan berdasarkan sampel terlalu pengambilan sampel termasuk ukuran progresi sampel harus disebut setuju secara tanggal penandatanganan nah bagaimana melakukan penalti sekiannya yang saya mempunyai mempertuju pemantauan itu bisa melakukan penaltinya yaitu perjalanan BPP dengan jelas menetapun kosong-kensiang dari setiap kegagalan resimnya adalah bahwa hukuman baik hukuman atau pemotongan diterapkan dengan cara apa yang sesuai ancaman utama penghentian disediakan untuk kasus yang sangat parah ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan metode mekanisme recet untuk menangani kegagalan berulang untuk membuat aspek lain tertentu jadi mekanisme recet itu yaitu adalah melibatkan peningkatan tingkat penalti jadi gunanya ini supaya tidak terjadi mendapatkan penalti dari pemerintah hukuman yang digunakan contohnya adalah pemotongan dengan sama dengan X dibuat untuk kegagalan mendapatkan keluaran maka pengurangan sama dengan X yang tambah 3 dapat dibuat untuk setiap kegagalan jadi kalau dia membuat gagal X langkah pengurangannya langsung X tambah 3 jadi dia pokoknya dibikin plus jadi nilainya jadi pokoknya kurang 1 jadi nilainya jadi minus 4 nah ini kayak gitu terjadi jadi dapat berguna jika biaya finansi dari hukuman yang timbul disehubungan dengan setiap gagalan tidak cukup untuk memberikan insentif bagi mitra swasta untuk memperbaiki gagalan jadi kalau pokoknya swasta tidak tidak mampu gagal dalam memenuhi ini itu dengan menggunakan mekanisme reset ini jadi X tambah 3 jadi kayak contoh kita gini loh pernah ikut ujian ini ya ujian apa dulu kalau ujian masuk UPTN kalau benar plus 4 kalau salah minus 3 benar gak pernah gak ada yang pernah kayak gitu gak pernah pak nah itu contohnya kayak gitu jadi kalau dia benar ditambahkan tapi kalau dia salah di minus 3 gitu ya jadi tambah minus 3 nah itu bisa terjadi nah kalau dia salah melakukan dibikin minus 3 gitu dia pokoknya 5 salahnya dia 5 kali 3 jadi 15 kalau plusnya naik dengan cana itulah untuk bisa mengurangi penalti supaya si si insentif swastanya itu mau care terhadap pengelolaan dari PPP-nya sendiri karena banyak PPP-nya yang dilakukan itu contoh gini ya kalau kalian pergi jalan-jalan gitu ya di bandara atau di jalan tolak mau ngomongnya gitu ya kalian mau ngomongnya pergi ke Bandung kan lewat kalau Bandung kan ada yang pernah ke Bandung gak kemarin itu ini kan pertama kalau lewat kan ada yang lewat capek gitu ya lewat lawa yang lain itu nah habis itu baru sampai ke Cipuarang gitu ya nah Cipuarang itu sering terjadi ngomongnya dulu tuh ya sering terjadi ada jalan apa namanya sering terjadi kecelakaan lah gitu ya nah ini kemarin itu ada kecelakaan nah ini kan harus dicek sebenarnya kenapa sering terjadi kecelakaan harus adanya rambu-rambu sebenarnya apakah kurang rambu kah atau gimana kalau ada kondisi jalan licin harus dilakukan apa gitu ya jadi harus dilakukan gitu ya memang di daerah-daerah yang sering terjadi kalau saya lihat di daerah Cipuarang nah itu memang rawan kecelakaan nah ini harus dilakukan cara-cara apa yang dilakukan supaya tidak terjadi tidak sering terjadi kecelakaan apakah lakukan peringatan dibikir lampu lampu awas-awas gitu ya apakah lakukan di daerah jalan licin Cipuarang kalau mau ya kan itu kayaknya kondisi kemarin itu yang meninggal artis itu kan apa ada yang tahu gak ceritanya itu kalau artis semua tahu waktu itu tahu nih siapa yang meninggal kemarin itu kalian tahu gak siapa kalian tahu gak video tahu nih siapa video nanti meninggal di dalam kecelakaan namanya siapa siapa yo saya gak tahu mengikuti berita saya ini mengikuti berita saya gak tahu ya kenapa dia coba ada yang tahu gak chronologisnya itu itu walaupun demikian itu kan bukan mesti harus kesalahan tapi menurut saya apakah pelayanannya pengguna di jalan tol itu benar atau tidak karena kan selitup jadi kecelakaan kalau mau yang hujan dicin udah tertahu itu apa kondisi demikian bagaimana harus dibikin hati-hati harus dibikin apa kemarin itu udah gak kita beragam berutu kan sering terjadi di situ ini kekurangan hati-hatian setiap drivernya yang tidak hati-hati itu harus dibikin apa namanya itu rambu-rambu supaya mereka tetap hati-hati nah ini nah ini cara-cara kayak gitu pada saat operasional itu kan si pihaknya siapa harus jelas menjelaskan itu kenapa yang jalan ya apa pemilik jalan itu sendiri siapa gitu tersebutnya oke nah ada juga dilakukan nilai tambah contoh ya contoh layanan layanan yang dilakukan ya itu menghilangkan aspek layanan yang tidak lagi dibutuhkan gitu ya bisa juga jadi itu penggunaan teknologi baru yang akan memberikan layanan yang lebih murah dan efektif contohnya tadi itu momennya jalan kalian jalan tol gitu ya momennya kan kalau kita adrenalin kita kan ya rasanya terpacu untuk bisa melakukan kecepatan nah ini harus dilakukan harus ada peringatan kecepatan berapa kecepatan disitu katakanlah kecepatan maksimum 80 km per jam nah ini kan sering terjadi itu udah dilakukan itu tidak pernah ada tidak pernah ada apa hukuman gitu ya kepada pengguna gitu ya udah dibikin ada kecepatan 80 km per jam tapi banyak sekali orang menggunakannya sampai 100 km per jam nah itu kan terus belokan itu kalau bawah kondisi licin harus tetap itu nah kondisi licin tetap itu apa patrolinya harus ada standby disitu untuk bisa menjelaskan mobile gitu ya mobile apa mobile peringatan gitu ya bahwa sini akan hati-hati dijelaskan disitu ada polisinya jelasin itu supaya jelaskan dengan menggunakan teknologi baru gitu ya bisa digunakan teknologi apa supaya tidak terjadi ada banyak kecelakaan ini atau jalan yang buruk gitu ya atau perubahan dalam prosedur bisa dilakukan atau melakukan peluang untuk inovasi tapi tersebut untuk memperlukan solusi baru ini contohnya tadi kenapa sering terjadi kecelakaan gitu ya di daerah situ nah ini mungkin apakah disitu licin atau bagaimana atau apa gitu ataukah di jalan yang tidak benar nah itu harus dilakukan inovasi mungkin dibikin situ ada apa trap-trap ya supaya ketika pengguna itu tidak ada terjadi ada shock gitu ya apa namanya itu shocknya itu shock kejut gitu ya tepat kejut itu ya jadi kalau kita lewat itu ada agak gelombang-gelombang ada jalan yang kejut gitu ya terduduk gitu nah ini supaya orang bisa tidak terlena dalam bawa mobil bahkan orang lain yang bisa berbahaya kan gitu ya nah di dalam operasional ini juga adalah bagaimana kita mengelola keuangan nah di dalam mengelola keuangan itu ada mekanisme pembayaran jadi mekanisme pembayaran ini dimana mitra swasta menerima pendapatan yang digunakan untuk untuk biaya jadi ketika dia kan swasta nanti mereka menerima pendapatan dari mitra gitu ya dari pengguna gitu ya dengan tarif tadi nah itu gunanya itu untuk membayar utang-utangnya dia gitu nah itulah yang digunakan mekanisme pembayaran sejelas gitu ya nah kalau dia tidak masuk makanya muncullah valu permani jadi mematih tetap pada dimana dia sedang dilakukan nah mekanisme pembayaran melalui insetif kepada mitra swasta untuk memberikan tingkat kinerja yang tepat tanpa kinerja berlebihan tidak perlu dan mahal dan menghukumnya juga gagal melakukannya di dalam european ppp exercise system itu dari di dalam apa dalam undang-undangnya sudah dilakukan di Eropa gitu ya kalau komponnya tidak mampu dan dia akan dihukum gitu ya dalam istilah yang paling luas mekanisme pembayaran dapat memberikan insetif kepada mitra swasta untuk meningkatkan pendapatan yang diterimanya ketika layanan diberikan secara optimal gitu ya jadi contohnya dia melakukan pendapatan secara optimal gitu ya contohnya apa Eitra lah gitu ya pendapatan Eitra gitu ya karena ada pendapatan itu dari user gitu ya dari pelanggan dan itu harus di apa namanya dioptimalkan gitu ya supaya dia mau investornya itu Eitra itu bisa dia kan bayar bayar beli bayar apa namanya utang gitu untuk membayain konstruksinya arti bayar karena itu arti dilakukan pembayarannya jadi ada PPP yang membayar pengguna sumber pendapatan di Indonesia oleh pengguna dipercustur seperti pelabuhan jantung dan bendara jadi ini juga dilakukan kejalan top pelabuhan nah bandara pelabuhan itu sudah bisa melakukan PPP gitu ya sebenarnya ya tapi di Indonesia kan belum menggunakan pelabuhan itu belum pakai PPP masih swasta masih pemerintah murni nah ini akan merat ini nah Indonesia itu sudah mulai melakukan PPP di dalam pelabuhan gitu ya maupun jalan tol maupun bandara nah bandara-bandara itu bisa dilakukan gitu jadi tiap pemerintah menjadi apa investor yang ada di situ pemerintah terhadap bumumennya nah bumumen itulah dia bisa masuk apa namanya jadi swasta yang ada dimaksud di situ jadi setiap negara kayak Indonesia ini seperti Indonesia ini tidak perlu di luar negara semua bagi bandara gitu bisa juga melakukan dengan PPP demikian juga pelabuhan gitu ya kalau dengan ada pelabuhan ini kalau dengan hanya berdasarkan pemerintah dari mana duit pemerintah hukum itu tidak cukup Indonesia Indonesia kan negara sedang berkembang gitu ya kemarin kita lihat bahwa Indonesia itu masih dalam apa pendapatan yang lower income gitu ya mau mencapai upper income itu sudah susahnya setengah mati karena tahun 2045 Indonesia menjadi apa negara maju gitu kan ada yang masih berharap gak di sini ya jadi Indonesia negara maju dipinggin gak berharap Indonesia jadi negara maju gimana pengen Pak ya kan kita pengen dong kita melewatin Jerman gitu ya Jerman dia gitu wah udah naik ini udah jadi kaya pendapatannya perbulan itu 100 juta gitu pengen gak pendapatan rata-rata 100 juta perbulan kalau 100 juta perbulan mau beli apa aja tuh di rumah boleh gitu ya asalkan jangan banyak istri ya istri cuma berapa isi cuma satu gitu ya ini kalau pendapatan banyak jangan dibanyak istri juga istri harus cagok satu gak cukup gak satu cukup cukup ya jadi kalau pendapatan banyak nanti negara Indonesia negara maju jangan juga isinya banyak-banyak juga ya sayang gitu kalau mau banyak-banyak kan jadi uangnya jadi kebanyakan jadi gak sejahtera lagi jadi akhirnya bagi 3 bagi 4 bagi 2 ya kan jadi pendapatannya 100 jadi bagi 4 jadi berapa 25 ya kan ada yang gak setuju lagi nanti waduh repot banget jadi agak repot ya kan bener gak gimana gimana kalau hasilnya setuju gak istrinya 3 apa saya kan cewek pak iya saya tanya kalau kamu cewek saya tahu kamu setuju gak kayak gitu gue cuma satu aja kamu mau gak diduain gitu enggak lah pak enggak lah kan iya makanya jadi kalau Indonesia nanti negara maju jangan beli 2-2 1 aja cukup udah bagus itu lihat negara-negara maju itu ya kan jadi bagus satu-satu jadi pendapatannya dikaya jadi sejahtera semua ya kan nyokalakan anaknya jadi bagus lagi ada yang kawin tahun ini enggak nih disini sudah ada yang dilamar belum tahun ini ada yang sudah dilamar belum Sintia sudah dilamar belum Sintia iya pak baru bangun nih pasti ini enggak enggak pak saya dilihat saya sengaja nanya-nanya ini takutnya langsung selesai langsung tinggal tinggalin aja gitu pada pergi gitu kan ya enggak ada kaki gitu disini enggak ada ya kalau Sintia gimana kalau Sintia sudah siap dilamar belum kenapa pak sudah siap dilamar belum enggak tahu dia pak kan kan tinggal satu tahun lagi kan kuliah kan iya ada yang sudah selesai langsung kawin enggak disini untuk kerja dulu gimana Kak Runisa gimana Kak Runisa kerja dulu pak kerja dulu ada capek-capek ya tapi udah ada calonnya belum aku ketah apalagi udah punya ya calonnya ya udah lupa udah udah ya langsung siap-siap ya tahun 2045 nih masalahnya tahun 2045 jadi karena maju Indonesia oke lanjut lagi ya nah fitur pendapatan itu bagaimana sih jadi yang pertama adalah pemerintah membayar biaya secara teratur untuk penyediaan berkestas bisa terjadi gitu ya kalau dia pakai government base kan jadi pemerintah bisa membayar secara teratur gitu ya atau pendapatan untuk mitra swasta jadi bisa juga dengan cara GGP jadi kalau mau-mauinya dia pendapatannya cocok makanya dilihatlah probability gap funding probability gap funding dilakukan pada saat apa ada yang tahu nggak PGF dilakukan ada yang masih ingat nggak PGF dilakukan itu apa itu coba ada yang masih ingat kenapa melakukan PGF kalau yang swastanya apa namanya bukan nggak mampu pakai kurang gitu ya pak ya kalau nggak salah dibantu sama pemerintah itu dari segi pendapatan kan pokoknya dia tidak karena dari segi pendapatan dari segi pendapatannya swasta tidak mampu membayar dividendnya gitu ya dividendnya itu membayar kepada shareholder makanya dibantu pemerintah gitu ya bantuan pemerintah lah bagi 3 funding supaya apa namanya si happy lah happy lah ininya investornya gitu kan ini penting juga secara pembayarannya ya bagaimana bisa menembahkan konsesi menembahkan apa segala macam bisa dilakukan dengan cara bisa melakukan dengan memberikan apa gitu ya konsesi-konsesi itu sendiri oke ya nah untuk PPP yang dibayar pemerintah adalah yang penting gitu ya yaitu harusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan sampai layanan dimulai dan tidak ada pembayaran yang harus dilakukan sebelum layanan dikirimkan pembayaran kesatuan tidak boleh dibagi menjadi bagian beberapa kategori berdasarkan bagaimana pembayaran tersebut artinya pembayaran kesatuan tidak dibagi menjadi jumlah yang akan diterapkan misalnya untuk membayar utang atau mendanai pembayaran jadi contohnya gini pembayaran apa pembayaran pembayaran itu tidak digunakan untuk membiayai mendanai pembayaran gitu ya bukan untuk dibagi membiayakan misalnya untuk membayar gitu ya jadi bukan untuk digunakan itu gitu ya ya itu kan ada risiko gitu ya jadi arti pemerintah bangkruh juga nanti ya kalau Indonesia sudah kaya raya mungkin bisa gitu ya jadi kalau di luar negeri itu memang jarang ada jalan tol gitu ya dia pakai namanya freeway gitu ya karena negaranya kaya gak perlu dia minta ke swasta tapi kalau negara-negara sedang berkembang udah pendapatannya uang negaranya kecil gitu ya ya mau gak mau dia meminta ke swasta itu tadi makanya PPP digunakan gitu ya ada-ada indeksasi gitu ya yang sesuai pembayaran kesatuan secara tahunan atau setelah tahunan istilah tepat digunakan disini untuk menciptakan input biaya yang berdasari dari mitra swasta untuk jenis jadi harus ada cara-cara pemerintah mekanisme gitu ya mekanisme pengairan yang digunakan apabila apa makanya dilihat dari valvormandinya gitu ya valvormandinya sampai hidup sampai hidup gitu ya harga CPI apa harga CPI itu ya yaitu dengan harga indeks konsumen sesuai dengan inflasi gitu ya juga apa namanya persepsi publik politik dan publik yang negatif tentang sebuah proyek di mana pemerintah membayar layanan tidak disediakan ini hati-hati juga sih sebenarnya ya takutnya nanti dianggap benar-benar sesuai dengan aturan yang ada ketika melakukan pembayaran yang nanti pemerintah melakukan ada kecurangan dan ketika ada dicek sama publik gitu ya anggota DPR ini kenapa bisa terjadi ada temuan jadi kalau di Inggris itu dia mengulakan namanya HM Crisery dari kontrak PF2 PF2 namanya di sana Inggris menjelaskan dua cara gitu ya untuk menerapkan itu yaitu dengan cara apa yaitu pengujian pasar dan tender ulang oleh mitra swasta ini lakukan atau dengan dua membandingkan di mana mitra swasta membandingkan baik biaya sendiri atau biaya sekontraktornya untuk menyediakan layanan tertentu jadi diminta lagi perbandingan gitu ya atau ada dua cara dia melakukan tender ulang atau minta perbandingan pada biaya swasta sendiri gitu ya apakah dia masih mampu atau tidak gitu ya baru mengelola anggaran selama tahap bagaimana mengelola anggaran selama tahap operasi ini juga penting gitu ya karena pada saat operasional ini kalau tidak dia mampu mengelola anggaran kalau kita kalau kita selalu paling rumusnya itu paling-paling gampang adalah 30-70 gitu ya 30% itu biaya OM dari pendapatan kalau itu bisa masuk itu bagus tapi kalau memomongnya di atas 30 itu sangat berat gitu ya nah ini harus ada setiap perusahaan itu harus membuat suatu rumusan tersendiri supaya perusahaannya itu bisa berjalan dengan bagus ini anggaran-anggaran diperoleh ini pada saat OEM ini apa-apa aja nah anggaran itu harus benar-benar dikeluar dengan bagus gitu ya jadi model keuangan juga digunakan untuk mempertimbangkan variasi harga dan pembayaran kompetensi nah juga mengelola pembayaran kontraktual nah ini dalam kontraktual juga dimana setiap apa namanya investor sasta itu setiap kontrak-kontraknya itu pembayaran caranya gimana dipilih-pilih bagi salah satu atau di subcontractor atau di outsourcing segala macam itu bisa dilakukan pada masa operasional nah baru melakukan perencangan kontingensi nah kontingensi itu gunanya adalah untuk bisa memitigasi risiko gitu ya jadi disembuhkan di sini perencangan kontraknya adalah salah satu langkah dalam pengulang kontrak dan alokasi keuangan untuk PPP jadi alokasi keuangan PPP berapa supaya risikonya itu bisa mengeluarkan berapa duit yang harus dilakukan kontingensinya untuk bisa berapa biaya yang dilakukan berapa persen biaya yang dilakukan untuk menangani kejadian-kejadian kalau kalian-kejadian ada sesuatu hal yang tidak dia contohnya risiko gitu ya jadangan kontingensi sering kali dipandang sebagai bagian dari anggaran yang ditujukan untuk menangani hal yang tidak diketahui jadi ada juga kontingensi ini dianggap sebagai anggaran juga tidak gitu ya kalau ada satu perusahaan itu sebagai anggaran mengejiapkan kalau ada risiko makanya dibikin kontingensi kontingensi itu nanti sebagai cadangan untuk membiayai kalau terjadi ada risiko contohnya gini dulu sebelum ada COVID dengan sesudah COVID nah perusahaan-perusahaan yang aman sekarang apabila dia melakukan kontingensi gitu ya apabila negara ada satu perusahaan tidak melakukan kontingensi sekarang ini banyak yang bangkrut karena tidak siap dananya apalagi ternyata apa namanya pandemi ini cukup panjang gitu ya cukup panjang tahunan ini sudah setahun setahun setahunan ini sampai walaupun ditemukan apa vaksinnya vaksinnya ternyata tidak muncul COVID baru gitu ya varian baru nah ini akan berat gitu ya jadi bisa-bisa vaksinnya itu jadi tidak berguna karena sudah muncul varian baru nah ini menjadi sangat sangat tidak pasti ini ya masa depan dari setiap perusahaan setiap negara itu banyak yang tidak pasti karena ini tadi apa namanya kalau tidak melakukan kontingensi ini sangat berat gitu ya bisa menjadi kebangkutan jadi kecerahan kontingensi itu berupa presentasi dari perkiraan biaya jumlah tetap dan dapat dikembangkan dengan menggunakan metode analisis kontaktif jadi jadi apa apa namanya kontingensi ini ini digunakan untuk dinilai gitu ya dengan cara kontaktif tadi nah bagi pemerintah perusahaan terkait terkait dengan resiko yang dimilikinya misalnya pembuasan lahan atau pembunanan varian yang diperlukan jadi pemerintah juga harus melakukan kontingensi juga berapa contohnya bahwa pembunasan tanahnya ternyata meningkat dengan ria harganya terus anggarannya tidak ada nah ini kalau tidak melakukan kontingensi anggarannya tidak ada akhirnya bisa proyek ini terlambat karena pemerintah juga sangat hati-hati mengeluarkan biaya nah penuh tidak biasa mempertahankan cadangan negensi karena hal ini bisa menurut aturan peranggaran publik karena tadi ada sekarang itu kontingensi juga tidak dilakukan karena itu bisa melakukan pertumbuhan kepada pertumbuhan jadi kota 3 menceritakan kontingensi tipikal apa tuh jadi perencana kontingensi itu adalah peristiwa yang akan menyebabkan kegagalan ya dampak pada jadi yang dianggap sebagai konttingensi apa-apa aja itu peristiwa yang akan dianggap kegagalan dampak pada layanan baik jangka pendek maupun jangka panjang perbaikan dan skala waktu dalam dalam kontrak langkah-langkah perencanaan darurat darurat strategi komunikasi staff dan sumber daya dan bagaimana ini akan dimobilisasi langkah-langkah yang diperlukan gitu ya setiap persetujuan yang mungkin diperlukan dan daftar personil kunci gitu ya dan ini adalah bagian-bagian yang harus dilakukan di kontingensi nah untuk gunung konttingensi ada sebutnya post major gitu ya keadaan kahar kalau kita berlaku nah keadaan kahar ini bagaimana yang tadi kalau makanya sesuatu hal itu tidak mampu ditangani secara ada seperti post major ini kalau dia makanya tidak pampuan terjadi bencana alam dan juga terjadi ada segala macam yang tidak bisa ditanggulangi oleh pihak swasta itu masuk di dalam post major nah bagaimana kalau terjadi termination gitu ya atau pengakhiran gitu ya ini bisa terjadi pengakhiran itu bisa terjadi yaitu kalau dia penghentian gitu ya dan selalu makanya membutuhkan pencairan membutuhkan pencairan oleh pemerintah pemerintah tidak biasanya memiliki cadangan krediensi untuk pembayaran pemerintah jadi disini sebutkan juga bahwa pemerintah juga tidak punya cadangan untuk krediensi sendiri gitu ya baru mengelola dana pembaruan kalau ada dana-dana nah itu bagaimana pemerintah maupun swasta sama-sama ada dana-dana yang didapat gitu ya nah cara mengelolanya bagaimana yaitu perlu ada lembaga gitu ya harus memiliki mampu untuk melakukan supaya akhir menjelang akhir masa kontrak juga perlu untuk menahan pembayaran biaya kesatuan nah pemerintah swasta juga harus menyiapkan tambahan uang dari publik ya contohnya dia apio mendapatkan dana dari dua sebesar berapa triliun nah itu disebutkan atau pemerintah juga harus tahu namanya mengelola dana pembaruan nah regulasi kemarin sudah kita menyambung regulasi jadi tidak panjang disini jadi regulasi itu adalah sebagian besar reduksi memeriksa kerangka peraturan yang berlaku kerangka regulasi harus memiliki jumlah sejumlah tujuan juga tes kedua adalah memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di bawah PPP memberikan peluang permani yang lebih besar nah ini caranya gitu nah apa yang dilakukan yaitu peraturan standar dan bisa berusaha dengan PPP yaitu memastikan bahwa proyek memenuhi tujuan keuntungan publik bersih dan pemerintahnya baru memastikan bahwa risiko didentifikasi dan dikelola baru memastikan bahwa perubahan dalam bentuk amandemen dan variasi dilakukan dilaksanakan atas dasar yang sama memastikan bahwa pelaporan transperan tipat waktu dan akurat ini harus dilakukan gitu ya contoh perseratan regulasi khusus yang berlaku untuk pasi operasi dirinci di bawah ini yaitu dengan cara ya dengan manajemen variasi nah pandemi variasi itu apa sih gitu ya jadi ada empat kategori yang dilakukan disini yaitu variasi tidak memerlukan biaya tambahan variasi pekerjaan kecil variasi pemerintah atau variasi pesta pribadi gitu ya parti gitu ya jadi waktu itu kelay apa ini harus dicek variasinya nah variasi yang tidak ada biaya tambahan itu apa sih itu adalah otorisasi pengadaan dan mitra swasta harus bertemu untuk membahas cara terbaik jadi pihak kedua pihak diharapkan mencapai kesepakatan untuk menerapkan kategori kalau ada biaya tambahan tidak ada biaya tambahan tadi ya nah kalau ada perubahan pekerjaan kecil itu apa yaitu beberapa kontrak PPP mencakup prosedur variasi pekerjaan kecil yang rancang untuk menjadi komunisme yang efisien untuk menangani pekerjaan tambahan misalnya pekerjaan PPP dapat diwajibkan mitra swasta untuk memberikan jadwal persisian antara pihak sepihak para pihak terkait dengan variasi pekerjaan harus ditentukan nah bagaimana mengelola variasi yang diperkasai pemerintah jadi variasi pemerintah harus dibatasi pada perubahan pada keseratan layanan spesifik pada input juga proposal variasi harus menjelaskan sifat variasi dan mengharuskan mitra swasta untuk memberikan penilaian nah kalau ada sengketa para pihak harus diselesaikan itu dilakukan nah kalau dia diperkasai oleh mitra swasta gitu ya seperti asosiatif ini maka jika mitra swasta ingin memperkenalkan variasi mitra swasta harus mengajukan proposal variasi mitra swasta kepada otoritas pengadaan yang menjelaskan rincian variasi dan kemungkinan dampaknya terhadap perjanjian atau melakukan mengelola interfaces dan perubahan yang diperlukan itu apa itu memahami kontrak memahami kontrak dijelaskan jadi menuju kontrak pemerintah memaksikan bahwa mereka memahami kontrak kedua mengadusi pendekatan strategis apa gitu ya baru pastikan permintaan variasi jelas dan komprehensi jadi harus dipastikan pemerintah harus memberikan pengarahan yang tepat pada sektor swasta baru tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dan tepat untuk meminta dan menggelai variasi pemerintah harus memastikan bahwa staff yang tepat memiliki kekenaan untuk meminta baru menjaga praktik pencatatan yang baik itu pemerintah menyimpan catatan yang baik tentang variasi dan pembayaran yang dilakukan juga pemerintah harus lebih lanjut menantang informasi kalau ada informasi yang jelas yang tidak jelas harus tetap dijelaskan supaya pencatatannya dilakukan dengan cara baik perbandingan dan pengujian pasar itu jadinya itu adalah untuk memastikan bahwa nilai terbaik dan kinerja layanan diperhatikan untuk layanan selama pasir operasi jadi ini dilugunakan untuk memastikan pada saat pasir operasi karena gini pada saat pasir operasi PPP ini cukup beragam ya tadi di awal saya sudah jelaskan kenapa PPP gau-gal terjadi karena antara pihak swasta maupun pemerintah tidak sinkron gitu ya dimana pemerintah kurang peduli sentara swasta banyak sekali apa namanya apa survive-nya struggle untuk mencapai pendapatan yang bagus dapat kinerja yang bagus dan ini mengakibatkan banyak apa namanya proyek PPP banyak juga yang gagal gitu ya nah sekarang ini sekarang kalau saya lihat pernah-perlahan tahun saya proyek PPP di Indonesia cukup bagus ya cukup banyak yang berhasil gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu dan sekarang ini cukup bagus sekarang ini kenapa? karena ada pantauan dari pemerintah kepada pihak swasta sehingga swasta itu tidak sempat jatuh gitu ya sudah ada melakukan instrumen-instrumen cukup bagus sekarang ada favorit tiket funding itu sudah cukup bagus itu digunakan untuk apa namanya mengurangi kerugian-kerugian dari pihak investor jadi investor itu sekarang itu sudah sangat diuntungkan gitu ya sudah sangat diuntungkan jadi pembuasan tanah juga sudah sudah tidak sama pembesaran sudah diberi sama pemerintah ini halal yang lain juga tarif gitu ya tarif juga sudah kalau ngomongnya tarif itu belum ya tarif belum karena tarif itu adalah kewenangan dari ada ada hitungannya itu yang berlaku nah ada juga pengujian dan pengujian pasar yaitu apa pertimbangan dilakukan yaitu penilaian ulang keseratan dan kemudian perubahan spesifikasi jadwal termasuk kesepakatan dengan kesepakatan capaian definisi peran masing-masing yang dilakukan menurut termasuk kesepakatan komunikasi melalui mana setiap orang dapat mendapat informasi baru melakukan perubahan kalau ada perubahan kepemilikan nah ini bisa terjadi juga gitu ya di dalam satu masa operasi PPP bisa terjadi perubahan kepemilikan contohnya omong-omongnya sekarang ini ya kalau kalian baca koran itu pemilikan waskita karya waskita tol mau melakukan menjual gitu ya menjual sahamnya untuk bisa perubahan pemilihan nah ini harus dijelaskan kalau saya ada pada masa operasional itu waskita tol itu mau jual nah itu harus dijelaskan kepada pemerintah karena dia masuk dalam program PPP gitu ya atau melakukan refinancing gitu ya jadi penurunan itu gunanya adalah penurunan harga hutang perpanjangan jati tempoh hutang peningkatan jiring itu jumlah hutang terhadap ekuitas persatuan akun cadangan yang lebih ringan pelepasan jaminan yang diberikan oleh pemilik saham jadi refinancing ini gunanya gini-gini contohnya si investor se-a investornya ini dia karena perlaksanaan itu hutangnya 100 gitu ya dengan masa pembayaran hutang selama 10 tahun nah di refinancing nya ini dia 100 tapi dia dibayar 100 tapi ininya pembayaran hutang jadi 15 tahun gitu ya jadi kan agak ada ada pembayarannya itu per bulan per tahunnya itu lebih ringan dari 10 tahun jadi 15 tahun nah itu bisa dilakukan refinancing contohnya jadi perpanjangan jati tempoh hutang gitu ya atau penampak peringkatan jiring atau persatuan akun cadangan yang lebih ringan dan pelepasan jaminan diberikan ada 5 cara untuk refinancing nah manfaatnya apa? yaitu adalah mitra swasta diberi insentif untuk bekerja dengan baik gitu ya jadi jadi si swasta jadi bagus dan kita juga mendapatkan insentif dari prospek bagian dari keuntungan gitu ya terus pembayaran kembali dapat membuat pembayaran jauh lebih efisien ini digunakan refinancing ini supaya antara swasta walaupun si pemerintah menjadi kinerjanya menjadi bagus gitu ya kalau swastanya bagus pemerintahnya juga akan jadi bagus disinilah gunanya refinancing itu tapi ada risikonya gitu ya risikonya apa? jadi pembayaran kembali menemukan hutang tambahan untuk dapat mengingatkan kewajiban ada hutang tambahan lagi muncul setelah hutangnya itu ada hutang tambahan kalau bagusnya itu hutang yang lama itu dibayar langsung dari refinancing bisa juga cara-cara kayak gitu pembayaran kembali yang melibatkan pengaturan ulang risiko ya pembayaran kembali bagian keuntungan di orang negara pembayaran kembali dapat menjadi bagian yang sangat teratur ya itu risiko dari risiko ada tiga masalah mendasar yaitu hak persetujuan yang harus dimiliki pemerintah dan pembayaran kembali apakah bisa kembali enggak? bagaimana perolahan yang dihitung dan bagaimana pembagian keuntungan pembiayaan kembali ini adalah masalah mendasar misalnya tidak ada jawab dan sudah untuk menjawab ini karena memang agak sulit memang untuk dapatkan bagaimana persetujuan apa yang dimiliki pemerintah kembali ada enggak? bagaimana perolahan refinancing itu ini agak sulit dan bagaimana pembagian keuangan pembagian pembiayaan kembali itu juga harus dicek juga nah pelajaran apa yang diperoleh dalam refinancing ini itu pembiayaan kembali harus dipertimbangkan dan direncanakan pada saat tahap penawaran nah ini penting sekali gitu ya pada saat tahap penawaran oleh pemerintah harus direncanakan nih kalau kamu ada refinancing jadi pada saat awal itu ditanya apakah boleh enggak melakukan refinancing gitu ya nanti ketika nanti dilakukan ternyata di traktir itu kita melakukan refinancing pengguna tidak tidak menyetujuin jadi agak berat jadi ini harus dipertanyakan juga atau menghitung keuntungan pembentukan kembali pemerintah memberi hak untuk menolak persetujuan jika terjadi peningkatan risiko kepada pemerintah nah ini juga masalahnya ini masalahnya gitu ya bisa juga pemerintah menolak itu refinancing karena mungkin risikonya bisa kepada pemerintah jadi kan penghitungan keuntungan kembali ini bisa lebih bagus nah nah mengikut keuntungan pembiayaan kembali itu bagaimana yaitu refinancing tadi yaitu keuntungan refinancing dihitung dengan pembandingan distribusi yang terhutang distribusi berupa dividen tadi ya yang diberikan kepada pemegang saham dengan demikian keuntungan tidak hanya berupa jumlah keuang tambahan keuntungan refinancing biasanya dihitung sebagai nilai sekarang jadi dihitung lagi YRR-nya gitu ya YRR-nya sembahin lagi nah pembaharan pembaharan refinancing gimana alat yang perlu dipertanyaan itu pada saat pembaharan refinancing itu bagaimana untuk melakukan tujuan berapa kumpulan bagi hasil refinancing berapa tambahan hutang yang akan dikeluarkan oleh pihak swasta apa perubahan risikonya terus apa risiko penghentian proyek kalau ada risiko penghentian proyek bagaimana apa dampaknya terhadap kemampuan atau kapasitas mitra swasta apa insentif bagi mitra swasta untuk mempertahankan standar akankah pembelian kembali merusak kestabilitas keuangan mitra swasta nah ini pertama-tama ini harus dicek dulu sebelum disetujui gitu ya sama pemerintah jadi untuk untuk menjadi refinancing harus diketahui apakah penjualan penyerahan seluruh penghentian proyekitas penghentian proyekitas penghentian proyekitas dipertimbangkan sebelumnya dalam model keuangan atau tidak gitu ya timbul hasil dari perubahan dalam perbajakan terjadi dalam administrasi sehari-hari mempengaruhi setiap insidikasi apa tidak nah ini dicek ini ya sama pemerintah supaya dia menuju ketika dia menuju apa apa namanya refinancing atau tidak dalam kontrak PPP oke ada pertanyaan tidak tidak pak ngabsin dulu ya ngabsin foto dulu fotonya mana foto kapan ini mana nih videonya mana videonya mana videonya terlupa ngabsin lagi videonya jadi munculin videonya mana videonya nih kamera laptop saya lagi gak bisa pak ayo yang ada mana sudah pak masih banyak yang belum nih Reza Rafika Imron Iyayanti Pasila Sintia mana ini videonya lagi tidur atau lagi nungguin aja gini mana videonya kalau jadi kalau gak ada gak ada videonya berarti lagi dicolokin aja begitu ya tingginya pakai kerundung Pak oh itu gak apa-apa pemorehan hija pemorehan lagi ninggalin ya Farah juga sama Pak Pak Nikita sama Nikita Pak apa si Rai kucing kucing mau ikutan Nadia mana Nadia nih saya pak saya pakai 2 devices pak oh 2 device iya begitu kenapa kumbung kumbung ada orang lain nonton ya ada orang lain nonton bukan enggak hp-nya lobet pak oh gitu iya oke ya nah 1 2 3 Pak tolong foto saya saya pak jangan kucing ntar ketukar pak kenapa saya foto sama kucing enggak apa-apa pak akhirnya enggak ada kucingnya enggak ada kucingnya kucingnya ke foto apa ada tadi pak ada tadi ke foto ya oke ya enggak kelihatan berarti dia pak yang bisa ngedat saya doang oh iya berarti kucingnya kucing ini ya ya pak kucing apa namanya kucing jajadian ya kucing kampus pak sabar ya Jir nanti gue bales oke udah liat nih sernya udah udah oke sekarang baru menuju hubungan manajemen masalah dan penyelesaian sengketa nah ini sebenarnya pada jadi jadi tau ya bahwa kontrak PPP itu pada masa operasional itu bukan paling sulit justru ya jadi bukan pada saat di hadiah yang paling bagus itu kan di awal udah jadi nah pada saat operasional ini karena maintenance-nya itu selama konsesi itu paling lama itu selama puluhan tahun jadi ketika pada masa persiapan sampai dikonstruksi sampai tahunan gitu ya paling-paling lama kan 10 tahun ada 5 tahun ada cuma 3 tahun gitu ya pada saat operasional ini bisa paling lama ini nah ini sangat sulit jadi masa PPP ini paling sulitnya adalah pada masa operasional justrunya gitu ya karena masanya paling lama gitu ya sampai ada yang 20 sampai 30 tahun ini hubungan-hubungan ini jadi sangat-sangat penting gitu ya mulai dari tadi apa mulai dari bagaimana dia kontraknya pemeliharaannya sampai hubungan yang antara yang apa ya ini nanti sampai ke apa bagaimana dia handovernya pada saat akhir nanti transisi konsesi itu yang disini yang paling sulitnya jadi ketika kita ngomong manajemen hubungan yang efektif itu adalah seharus ada hubungan yang efektif antara swasta maupun mitra swasta ini jadi bagaimana hubungannya supaya karena antara antara dua bagian ini harus ada hubungan yang paling yang bagus jadi harus ada pembagian pengetahuan dan informasi pengetahuan ada yang baru baru atau ada informasi-informasi harus di-sharing dibagi yaitu harus ada isu manajemen yaitu saya menunjukkan bahwa ada dua sumber konflik utama yaitu sumber konflik pertama berkaitan dengan situasi yang muncul dimana ada potensi dampak finansial yang disiknipikan atau beban biaya tak terduga yang dapat mempengaruhi hasil valu permani pemerintah jadi konflik pertama contohnya apa pemerintah secara tegas menerapkan pengurangan atas keterlambatan atau kinerja yang kurang selama fase transisi atau keputusan yang diambil oleh pemerintah menghalangi mitra swasta berbagai hal misalnya double dunking double banking misal penjara karena kelebihan kapalitas contoh ini kalau BPP di penjara Indonesia belum ada melakukan ini ya penjara dengan pola BPP tapi luar negeri sudah menggunakan pengolahan penjara dengan BPP nah konflik kedua berkaitan dengan kegagalan satu pihak untuk mengenuhi harapan pihak lain yaitu maksud dan spesifikasi layanan telah disalahpahami dimana indikator kinerja utama atau KPI belum dihidupi secara memadai ini adalah salah satu konflik pertama nah untuk itu ada melakukan dispute resolusi itu seperti halnya masalah dalam bidang manajemen lain perlu ada praktik terbaik yang terkait dengan ada penjaraan sengketa bisa terjadi gitu ya jadi pada masalah operasional bisa terjadi ada resolusi gitu ya nah baru mengelola proses keladuasa konflik prestasi dan penyakiran dini ini bisa terjadi bahwa prosesnya sudah tidak sesuai sehingga sehingga karena gagal tadi itu pengakhiran dini belum selesai sampai di masa konsesinya sudah diakhirin pemerintah pengakhiran pemutusan kontrak PPP bisa juga terjadi gitu itu apa aja sih itu melakukan proses keladuasa yaitu pengakhiran awal kontrak PPP benar-benar merupakan pilihan terakhir jadi ini harus benar-benar pilihan terakhir jadi kalau masih ada negosiasi segala macam masih bisa lakukan jadi langsung tidak akan lakukan ini karena akan menjadi sulit nanti akibatnya jadi proses apa yang untuk mengakhiri kontrak itu adalah berakhirnya kontrak PPP tidak dapat dihindari namun kurangnya kesiapan dari banyak pemerintah dalam mengelola karuasa menyebabkan masa transisi yang sulit dan mahal jadi akhirnya bisa menjadi mahal dan sulit kalau ngomongnya kontrak PPP ini dipaksakan selesai silahkan itu tidak tahu sebelum kontrak PPP berakhir berita mulai mengkaji obsesinya jadi sebelum menghasil tahap minimal tiga tahun dia masanya jadi sebelum PPP kontrak diselesaikan belum masuk masa terakhirnya minimal tiga tahun jadi mahal sekali tidak bisa langsung saat tahun ini langsung jadi selesai tidak bisa semua pertanyaan yang perlu dijawab secara rasional dengan cara yang sama harus diikuti dengan percayaan dokumentasi tender jadi banyak sekali elemen unsur-unsurnya ketika melakukan akhirnya kontrak PPP jadi juga pada akhir masa kontrak pengurusan pemilihan kerja bukan upaya pemilihan berguna kenapa sangat banyak masalahnya contohnya tadi karyawan yang sudah masuk itu bagaimana jadi banyak sekali faktor-faktor lainnya dihitung atau ada default pemerintah kegagalan bayar dari pemerintah karena ada gagal bayar pemerintah menunjukkan kegagalan parah dari sistem manajemen kontrak jadi contohnya value per money value per money sudah setuju tapi pemerintah gagal atau juga apa namanya linecaping sekarang tapi pemerintah gagal membayar linecapingnya ini bisa terjadi default pembayaran gagal dari pemerintah atau partner ada gagal dari pihak swasta jadi contohnya sangat penting bahwa pemerintah sangat menyadari dan membantah semua kemungkinan ada sejumlah besar potensi gagal bayar yang berkisar dari gagal apa bayar penerja hingga kebangkutan pemerintah swasta jadi contohnya disini kebangkutan pihak swasta bisa terjadi jadi swasta tidak mampu bayar hutangnya apalagi kondisi sekarang ini sangat rawan tadi diskonek jadi ini sangat rawan kalau pemerintahnya atau swasta tidak mampu bayar gagal bayar ini kan banyak bank akhirnya menyita aset untuk bisa membayar hutang ini jadi gagal bayar dari pihak swasta atau force major nah ini force major itu force major melanjut untuk jangka waktu ini tentukan dalam kontrak bisa 6-29 maka salah satu pihak sudah mengakhiri perjanjian nah ini ya major ini kalau benar-benar contohnya sudah tidak bisa diakui karena ada bencana alam segala macam mengakibatkan mengakibatkan dia tidak mampu lagi bayar dia merusak apa namanya itu infrastrukturnya artinya baik dia memiliki biaya atau anilateral termination itu pengintian sepiak atau pengintian untuk kenyamanan atau melakukan efek termination itu apa efeknya itu kesinambungan layanan dengan atau juga sesuai dengan stasi mengamankan kewajiban berlanjutan mengamankan semua aset milik pemerintah berkerugian memastikan pasukan ciri kucadang mengamankan semua kekayaan intelektual yang dibutuhkan mentransfer semua karyawan yang diperlukan menghitung semua kewajiban mempersiapkan klaim untuk jumlah setiap jumlah menunjuk orang yang memenuhi syarat berhubung dan berkomunikasi dengan semua semua kepentingan efeknya ini harus dicek semua gitu ya terhadap karyawannya terhadap pembayaran sebelumnya terhadap apa namanya itu terhadap janji-janji atau perjanji-perjanji di pihak lain harus dicek semua nah kompensasinya apa jadi kompensasinya dibayar pada jenis penghentian nanti kita lihat pada tabel tiga ya apa-apa aja itu itu perhitungan lebih sulit nah tabel tiga apa kalau dia eksperi karyawarsa pembayarannya bisa mil kalau government party default utang ditambah ekuitas gitu ya kalau unit termination utang ditambah ekuitas nanti party default terganti pada rezim tapi biasanya nilai pasar dari sisa produk periode kontrak PPP depositasi dari utang yang belum dibayar atau post major jumlah yang sama dengan utang yang sama biaya kerusakan pinjaman pemegang saham dikurangin kembungan pinjaman pemegang saham yang sudah dibayarkan baru mengelola risiko fiskal gitu ya terakhir sudah masuk situ bagaimana mengelola risiko fiskal jadi risiko fiskal itu tujuannya apa yaitu memastikan bahwa pembuat keputusan pemerintah mengetahui biaya fiskal membuat sistem untuk memantik kewajiban kewajiban kepada publik gitu ya kita lihat tabel 4 ini ini adalah proses manajemen proses risiko kalau kita lihat pada saat fase identifikasi manajemen-manajemen risiko fiskal itu apa yaitu pastikan bahwa proyek memiliki penilaian risiko yang eksklusif untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko fiskal misalnya permintaan alakan layanan risiko ketersediaan lahan perbandingan pendapatan yang mungkin dan kemungkinan biaya yang menyebabkan kesinjangan pendapatan pendanaan juga studi kelayakan pada pasal studi kelayakan pastikan bahwa ada penghitungan eksplisit semua kewajiban fiskal dengan penilai penilaian terjangkauan baru pengadaan pada saat pengadaan pastikan bahwa dokumen pengadaan mencerminkan penilaian studi kelayakan gitu ya jadi pada saat pengadaan prokumen itu harus dicek itu benar sudah studi kelayakan dari siswa belum gitu ya jangan nanti tidak siswa gitu ya baru menurunkan kontrak gitu ya datangkan kontrak pastikan semua risiko fiskal didentifikasi baru pas saya kontrak konsumsi sudah pantau baru pas operasional pantai pantau dan laporkan terhadap daftar risiko fiskal bagaimana risiko fiskal itu sendiri jadi kewajiban kewajiban yang mungkin tergantung pada apakah beberapa peristiwa masa depan yang tidak pasti terjadi atau kewajiban saat ini tetapi pembayaran dapat diukur dengan dengan anda tanda akutansi itu apa yaitu kewajiban seseorang telah muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu pembayaran sangat mungkin jumlah yang tersebut dapat diestimasi dengan anda ini risiko fiskal gitu ya jika jika sekarang pembayaran sangat mungkin dan jumlah dapat diestimasi nah di dalam PPP gitu ya PPP harus mencakup kewajiban fiskal sebagai apa itu kewajiban untuk membayar hutang membayar jumlah tetap dan tertentu berdasarkan kontrak PPP kewajiban yang tergantung pada peristiwa masa depan contohnya di ini contoh kewajiban fiskal sebentar ya kewajiban Terus ada kewajiban fiskal eksplisit, mencakup pembayaran ketersediaan, pembayaran biaya kepesatuan, hibah pemerintah, biaya bayangan, dan bahkan pekerjaan yang diselesaikan dalam bentuk barang. Itu adalah contoh fiskal. Nah, prinsip-prinsipnya untuk biaya fiskal apa? Ada analisa biaya manfaat ke CBA, yang digunakan memilih proyek dan analisi value for money. PPP harus disetujui oleh Kabinet, Menteri Keuangan. Ini sangat-sangat besar ini, pemerintah harus menanggung hanya risiko yang dapat mereka kelola dengan baik. Jadi juga standar akutasi akrual modern dilakukan. kontrak PPP atau rekasannya harus dipublikasikan. Jadi rekasan atau kontrak PPP harus dipublikasikan. Sistem anggaran harus dimodifikasi. Dana jaminan harus digunakan untuk mendorong pengakuan biaya jaminan. Pemerintah harus mengenakan biaya untuk jaminan. Ini adalah risiko-risiko yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam fiskal tadi. baru melakukan strategi ini, keluar dan handbag. Nah ini bagaimana strateginya yang dilakukan? Yaitu harus analisis opsi. Dilakukan harus analisis opsi dalam parameter penyanyi PPP untuk melanjutkan layanan setelah penghentian. Rencananya apa? Harus menilai kiriman utama, nilai untuk hutang, untuk uang, kualitas, dan inovasi proyek. Dan dilakukan dalam waktu 6 bulan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengintegrasikan pelajaran dari proyek ke dalam kerjaan sehari-hari lembaga. Terus rencana pelaksanaan berdasarkan prosedur. Rencana untuk menangani implikasi. Perkiraan sumber daya dan personal yang akan dialokasikan. Rencana acara dan penutupan untuk merayakan pencapaian. Dan ini juga strategi-strategi yang digunakan untuk ketika kita melakukan PPP terjadi handbag gitu ya. Keluar dari PPP-nya atau kembali gitu ya. Nah, harus dilihat di kondisi aset proyeknya gitu ya. Nah, pada saat demo terakhir ini, harus dilihat ini masa transisinya itu, konseksinya katakanlah berapa tahun, harus dilihat kondisi aset proyeknya itu. Sudah sampai di mana? Apakah masih totalnya berubah? Harus bagaimana? Dan ini harus ditunjuk terus. Nah, kenapa? Mitra suasana memiliki insentif untuk mengurangi upaya pembayarannya di tahun-tahun terakhir. Nah, Ardolakan melakukan prosedur, yaitu satu, memeriksa aset, siapkan jadal untuk merinci semua item yang memerlukan perbaikan, mengembangkan program untuk perbaikan, memastikan biaya remediasi, melakukan inspeksi untuk memastikan pekerjaan. Jadi, mempunyai pekerjaan itu sudah harus kembali ke pemerintah. Dia harus dilakukan asetnya, apa yang belum diperbaikin, apa-apa yang belum. Dan ini adalah hal-hal yang harus dilakukan pada saat mulai pengakhiran dari penyelesaian kontrak PPP. Baru memperciapkan kelangsungan operasi setelah penyerahan aset. Jadi, kalau supaya contohnya sudah penyerahan aset, dioperasikan lagi, dioperasikan sama siapa? Pemerintah lagi kan? Nanti pemerintah bisa jadi nggak bayar, bisa jadi jalan tol. Tol ini sudah dibahasikan, bisa jadi pemerintah tidak perlu mengenakan tarif tolnya, omongnya karena sudah diambil sama pemerintah. Bisa juga terjadi kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mau lihat ya? Tahu nggak ngerti mau lihat ya? Nggak tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mengasih. Tahu nggak bahasa apa ini, mau lihat ya? Bahasa Batak. Jadi, terima kasih semuanya ya. Jadi, terakhir ini kuliahnya. Minggu depan, ujian. Jadi, minggu depan sama ya. Dua kamera ya. Siapin ya. Pak, bukan minggu depan, Pak. Mohon maaf, Pak. Minggu depan kita masih ada pertemuan satu lagi. Apa? Kan tanggal 25. Ujiannya tanggal 25, Pak. Mulai tanggal 25. Oh, berarti saya sudah selesai dong ya. Kuliahnya. Kan terakhir, minggu depan ya. Iya, Pak. Kalau, Pak, minggu depan buat itu aja, Pak. Kalau kita ada yang mau nanya masalah laporan itu ke Bapak. Boleh, boleh. Jadi, minggu depan kan udah nggak ada saya bantuk beli, kan? Terakhir kan ya? Iya. Boleh. Jadi, minggu depan kita masih ikut ya? Iya, Pak. Ya, boleh nanya-nanya ya. Iya, Pak. Tapi, berarti yang laporannya itu dikumpulkannya pas luas aja? Pas luas ya. Oke, siap. Jadi, saya kan tanggal 25 ujiannya. Saya sudah selesai dong. Pembelian saya, kan? Iya, Pak. Kalau dari jadwal tanggal 25 kita. Pembelian. Tanggal 25 ya mulainya ya? Iya, Pak. Bukan. Oke, berarti minggu depan kita masuk ya. Ngobrol-ngobrol, bikin apa tugasnya ya. Iya, Pak. Apa mau siapkan satu? Nanti bagaimana supaya bagus laporan kalian ya? Nanti saya review. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, untuk puasnya nanti itu, kita Aisyah ya, Pak? Motif pocah Aisyah. Oh, sama KUTS berarti, Pak? Iya. Tapi makanya disiapkan dua kamera ya. KUTS kan, Pak, ya? Iya. KUTS kan? Iya, benar. Tidak tahu kan? Dua kamera ya. Satu-satunya. Satu tambahin semuanya ya. Jadi, minggu depan tanggal berapa ujiannya? Tanggal 25? Iya, Pak. Oke, tanggal 25 ya, jam 30. 19.30. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi, tugasnya nanti dikumpulkan sama Pulung ya? Semuanya tolong satu ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Tugas Tius saya nggak masukkan di apa? Digoaskan semua service itu. Jadi, pada hari yang sama, Agali sudah masukkan semuanya. Jadi, siapa yang nggak ngasih pada saat itu, Agali langsung aja ya. Jadi, teman-teman yang tidak ngasih tugas, ya apa boleh buat gitu ya, Agali yang ingati teman-temannya ya. Oke, Pak. Siapa? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Cukup, Pak. Atau cukup bingung? Iya, ingat jelasnya, Pak. Saya tahu, saya tahu kalian mengajak. Karena ini masih baru gitu ya, masih belum kebayang gitu ya. Tapi, nanti lama-lama juga kalian, pada saat, kan biasa juga di S1 gitu ya. Saya kan kena sudah pengalaman gitu. Jadi, benar-benar menerapkan jadi ngerti. Jadi, kalian juga kan secara ilmu harus tahunya itu, jadi kalian masih tahu cara ilmunya aja, nggak apa-apa. Apal aja gitu, gimana. Oke, gini-gini. Mending kan apalanya sudah ada gitu ya. Karena prosesnya masih kalian, masih sampai di situ. Nanti kalau kalian sudah kerja, baru kalian tahu itu nanti. Nanti kalau sudah kerja di perhubungan, atau dikerja di mana gitu ya. Kalian nanti ingat PPP itu, wah ini bagus banget. Itu kalian sudah tahu ilmunya. Oke ya? Oke, Pak. Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.